Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam Salam Namu Budaya Salam Kebajikan Selamat pagi kepada Bapak Ibu Peserta acara webinar Pembekalan Tahapan Seleksi Cerdos Universitas Indonesia tahun 2022 Yang terlalu mati Bapak Rektor Universitas Indonesia Kameranya belum aktif Pan Nikolas? Saya lanjutkan Yang terlalu mati Bapak Rektor Universitas Indonesia Bapak Dr. Daniswara Kaharjono SHMA MBA Yang terlalu mati Bapak Wakil Rektor Akademik Universitas Indonesia Bapak Dr. Wisur Raja Gugur MSI MA Yang terlalu mati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Universitas Indonesia Yang terlalu mati Bapak Profesional Indonesia Profesional Bambang Sugiharto M Englis Dan yang kami kasih Bapak Ibu dosen Peserta acara pagi hari ini Selat ini kita sediap Akan melanjutkan lagu kebangsa republik Indonesia Kepada operator kami mohon Bapak Ibu dosen Peserta acara pagi hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik selanjutnya sebelum memulai acara pada pagi hari ini kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada ibu disini metaliko samusir tapi persilakan baik mungkin bisa kepada pak willem kami persiapkan memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini kita akan mulai dengan doa kami persiapkan kepada bapak willem saya warna memimpin kita dalam doa oh iya baik baik terima kasih maaf bapak ibu yang terkasih kita akan buka pertemuan pembekalan ini dengan berdoa dan izinkan saya memimpin dalam kepercayaan Kristen Protestan dan mohon yang lain bisa menyesuaikan mari kita berdoa kami bersyukur kami bersyukur kepadamu ya Tuhan ala kami ala pencipta langit ala pencipta bumi ala juga yang telah menebus kami manusia yang berdosa kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh berkumpul berjumpa satu dengan yang lain dalam ruang virtual untuk kami mempersiapkan diri kami lebih baik lagi dalam menyambut masa untuk sertifikasi dosen pada tahun 2022 ini kami bersyukur untuk hambamu narasumber yang luar biasa yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami guna membagi ilmu dan pengalaman sehingga biarlah semuanya boleh menjadi motivasi kami yang belum serdos untuk lebih bergiat bersemangat menyelesaikan proses sertifikasi ini hingga tuntas kami menyerahkan ya Tuhan seluruh apa yang sudah dipersiapkan sehingga biarlah pembekalan pada pagi hingga siang nanti berjalan lancar terpujilah namamu ya Tuhan ampuni semua dosa dan salah kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan membuka pembekalan di pagi ini amin amin terima kasih kepada Bapak WM Sewarna yang telah memimpin doa pembuka pada pagi hari ini acara akan segera kita mulai untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. W. Sora Jagowu MCMA untuk memberikan kata sambutan pembukaan selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Salam sejahtera bagi kita Om Santi Santi Om Namo Budaya Salam Kebajikan Salam hormat untuk kita semua yang kami hormati Profesor Bambang Sugiyarto terima kasih banyak Prof saya mencatat ini tahun kelima Prof selalu hadir menolong kami tahun yang kelima kali menolong kami dalam pembekalan serdos di UKI kami sungguh-sungguh berterima kasih dan atas nama seluruh keluarga besar Universitas Kristen Indonesia kami menghadurkan terima kasih banyak Prof untuk kerelaan bimbingan dan dukungan yang luar biasa yang Prof berikan bagi kami Bapak Ibu yang kami kasihi tahun ini tahun 2022 ini kita terus berjuang untuk mendapatkan serdos serdos bagi seluruh dosen UKI kita berdua dan terus berharap supaya pada waktunya nanti semua dosen UKI itu mempunyai sertifikasi pendidik atau sering disingkat disebut dengan serdos kita telah berusaha berdiskusi dengan Kemdikbud melalui LL Dikti supaya UKI setiap tahun mendapat kuota yang banyak yang besar dan ya puji Tuhan 3 tahun terakhir LL Dikti begitu baiknya dengan UKI dan memberikan kita kuota yang cukup baik sekarang yang kedua adalah tinggal dari kita dari kita bersama-sama keluarga besar UKI mempersiapkan diri sebaik mungkin mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk boleh melangkah satu langkah yang baik melewati serdos ini kita berdua dan berharap semua dosen hukum mempunyainya karena itu suatu kewajiban suatu keharusan bagi seseorang supaya boleh disebut sebagai dosen di negara Republik Indonesia yang kita cinta ini pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Pro Bambang bersedia datang kembali untuk menolong kita memberikan pembekalan dan menguatkan kita bersama-sama menjelang pelaksanaan serdos tahun 2022 ini kami berharap dan kami juga berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat sungguh-sungguh sehat sepikir saling menolong saling mendukung saling memperhatikan satu sama lain supaya bersama-sama boleh melewatinya dan memperoleh sertifikat itu tahun ini Pak Bambang terima kasih banyak untuk sekali lagi kami sampaikan untuk waktu yang sangat berharga yang Prof Bambang berikan bagi kami Bapak Ibu Bapak Ibu yang kami hormati atas nama pimpinan Uki dengan ini kami membuka webinar pembekalan tahapan seleksi serdos Uki tahun 2022 ini dengan resmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera bagi kita Tuhan memberkati Silahkan Diko Baik Terima kasih kepada Bapak Doktor Wiesel Raja Guguk MSCMA atas kata sambutannya Selanjutnya kita mulai ajar kepada Pak Gari ini kita akan dengarkan paparan mengenai serdos dari Profesor Doktor Insinyur Bambang Sugiharto MN Sebelum memulai pemaparan saya bacakan terlebih dahulu daftar singkat Kewesi Hidup Prof Nama lengkap Prof Doktor Insinyur Bambang Sugiharto Magister Engineering Langkatnya Pembina Utama 4E lahir di 13 Juli 1961 tempat KRN Jakarta dan pendidikan di dalam dan di luar negeri dimulai dari SD Budi Asi SMP Loyola SMA Kanisius Universitas Indonesia S1 S2 di Hokkaido Universiti Teknik Mesin dan S3 Teknik Mesin Hokkaido Universiti Jepang yaitu pekerjaan di UI dan Dikti yaitu Kepala Lab Thermodinamica dari tahun 2000 sampai 2006 Direktur P2M Teknik Mesin dari tahun 2000 sampai 2004 Direktur Esekutif Hiba A3 2006 sampai 2008 Tim Evaluasi Program Studi Dikti 2006 sampai 2010 Tim Reviewer DPT Dikti 2006 sampai 2010 Tim Serdos Nasional Dikti dari tahun 2008 hingga sekarang Tim Juri Laboran Berprestasi Dikti dari tahun 2009 hingga sekarang Dekan FTUI dari tahun 2008 hingga 2014 Direktur Lemtek dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dan Prof Bambang mendapatkan Hiba Penitian dan Publikasi dari Osaka Gas Foundation Hiba Relefansi Dikti Hiba Riset Unggulan Utama UI Hiba Riset Unggulan Utama UI di tahun 2008 kembali Hiba Riset Kolaborasi UI di tahun 2009 Hiba Riset Multidisiplin UI 2010 Hiba RUU Madia 2011 Cogok Lapa? 2011 hingga 2016 Hiba Hiba PD UPT Dikti 2017 Cukup Pak Cukup Pak Kebanyakan Terima kasih Prof Untuk pengaparannya kami persiakan Prof Kalau dibacakan semua Hibah penelitian saya jurnal-jurnal saya kita bisa selesai apa gak selesai jam satu ini Iya iya betul Prof Baik terima kasih sekali lagi selamat pagi salam sejahtera ini saya di UK udah jadi seperti keluarga sendiri betul betul Prof Prof sudah keluarga kami Prof nanti gak ada Pak Rektornya ya aduh saya pernah diminta loh aja untuk jadi Rektor di UK saya pernah diminta belum aja saya oke itu betul tadi saya ingin sampaikan jadi gini saya memang termasuk orang yang pertama yang mendesain dari sertifikasi dosen ini sebetulnya ini duplikasi hampir hal yang sama dengan sertifikasi guru malah saya terlibat juga undang-undang guru yang anehnya baru terakhir-terakhir kita tahu bahwa dosen juga guru jadi nama undang-undangnya undang-undang guru dan dosen aneh ya tapi itulah kenyataan Republik kita ini gitu jadi saya termasuk yang di awal-awal gitu nah yang hebatnya lagi ya dari 2008 ini hampir setiap tahun hampir setiap tahun ya Bu Dina ya Pak Wilson ya sertifikasi desain ini juga berubah terus iya betul luar biasa luar biasa saya pun yang ada di tim itu gitu ya selalu kesulitan kalau ditanya gitu misalnya jadwal jadwalnya puji Tuhan Alhamdulillah sampai saat ini selalu jadwalnya berubah-rubah terus gitu hanya Tuhan yang tahu kalau ditanya mengenai jadwal gitu saya yang ada di dalam tim itu sangat mengetahui kenapa gitu kenapa itu terjadi kenapa itu selalu terjadi tiap tahun jadi Bapak Ibu sekalian ini pasti terkait juga contoh konkret aja untuk tahun ini di jam ini kita belum tahu kuota tahun ini gitu Bapak Ibu bagaimana kita mau mulai kerja kalau kita tidak tahu kuota yang akan diserdos gitu untuk tahun ini biasanya nanti tau-tau keluarnya di bulan Maret gitu ada kuota segini gitu baru kita mulai bikin jadwal jadi itulah yang terjadi Bapak Ibu semua nah itu biarlah itulah NKRI kita masih seperti itu Bapak Ibu sekalian gitu tiap tahun kuotanya berubah-berubah gitu ya kita bisa paham lah gitu segala macemnya selalu ada alasannya Pak Wilson selalu ada alasannya gitu itu satu terus yang kedua sistem di dikti sendiri ya Bapak bisa bayangkan Bapak Ibu bisa bayangkan dikti ini jadi apa ya saya juga kami sudah berbolak-balik kita pindah home base gitu pernah di dikbut digabung ke apa restek dipindah lagi ke dikbut eh sekarang malah resteknya di dalam dikbut ya ya begitulah bisa dibayangkan kalau organisasi dirubah-rubah berubah-berubah terus gitu pindah komputernya gimana Pak pindah database-nya bagaimana gitu gitu ketuanya jadi bagaimana yang tadinya jadi ketua jadi gak ketua nama dirubah dan seterusnya itulah yang terjadi Alhamdulillah puji Tuhan tim serdos ini hampir tidak berubah dari tahun 2008 jadi kalau saya boleh ditanyakan Alhamdulillah puji Tuhan sudah tiga presiden ada lima dirjen ada sepuluh direktur ya ya kami ya orangnya kami-kami juga gitu silahkan aja yang diatasnya supra strukturnya berubah-berubah kami kami tapi nah yang harus dicatat adalah bagaimana kami bekerja ya berdedikasi berintegritas untuk menjaga maruahnya dosen saya ingin catatkan itu jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan ini gak apa-apa ya ice breakingnya lamaan dikit aja lima menit agar tahu bahwa ini inilah dia filsafatnya dasarnya kita menjadi dosen tadi Pak Wakil Rektor sudah sampaikan inilah kita kalau ingin disebut menjadi dosen harus melewati tahapan ini saya ingin sampaikan di awal-awal begitu kita sulitnya meyakinkan DPR tadinya ingin dibuat seperti sertifikasi guru jadi betul-betul ada masanya kita seperti di apa ya bahasanya seperti di training dari awal gitu untuk menjadi guru itu lebih panjang prosesnya gitu sertifikasi guru lebih panjang gitu kita meyakinkan bahwa ini adalah dosen bahwa ini adalah minimal master S2 gitu bahwa ini adalah manusia-manusia terpandai di Indonesia yang dipercayakan menjadi dosen dan seterusnya akhirnya kita bisa meyakinkan DPR bahwa kita cukup dengan portfolio portfolio Bapak Ibu semua apa itu artinya portfolio karena kita sudah menjadi master karena kita sudah punya pengalaman minimal dua tahun mengajar sehingga kita bisa dinilai portfolio-nya nah jadi seperti portfolio itu seperti recognition gitu ya untuk yang prestasi yang lampau gitu nah tapi portfolio ini juga berkembang terus Bapak Ibu sekalian jadi di awal-awal Bapak Ibu harus menulis kan panjang-panjang gitu nah sampai di sana berubah terus kita apa saja isi portfolio-nya bagaimana bentuknya yang hebat ini yang terakhir ini kita di masa pandemi gitu jadi puji Tuhan Alhamdulillah kita langsung masuk ke pembelajaran kita nyebutnya langsung daring gitu ya kita langsung menyebutnya kita langsung masuk ke pembelajaran yang online gitu Bapak Ibu semua nah kita harus cepat beradaptasi tahun lalu kita langsung gitu jadi Bapak Ibu semua sekarang sudah tidak lagi menuliskan apa isi pengajarannya apa bagaimana di ruang kelasnya dengan daftar pertanyaan yang panjang tidak perlu sekarang perlihatkanlah Bapak Ibu waktu di depan kelas gitu buktikan bagaimana cara Bapak Ibu mengajar di depan kelas gitu terus bagaimana juga misalnya Bapak Ibu melakukan pengabdian pada masyarakat buktikanlah gitu ya bagaimana juga melakukan penelitian buktikanlah sekarang harus dibuktikan dengan Bapak Ibu harus terdaftar di Sinta oke saya langsung masuk aja saya yakin semua yang ada di sini semua mempunyai akun di sister ya Budina ya semua punya ya Bu ya iya dan Bapak Ibu semua ini semua mempunyai akun di Sinta ya Budina ya betul sekali jadi itu yang berikutnya saya tanyakan lagi saya yakin Bapak Ibu semua juga mempunyai akun di sister ya dan Uki sudah mulai mengisi BKD untuk setiap dosennya sudah betul ini kejadian baru dua tahun yang lalu gitu ya baru kita mulai lagi bahwa setiap dosen itu harus terekam kerjanya harus terekam kerjanya dan harus menuliskan apa yang dia kerjakan gitu ya nah ini semua adanya di BKD dengan BKD itu beban kerja dosen dengan LKD nya laporan kerja dosen Uki sudah masuk ya sudah mulai bisa sudah ya sudah datanya sudah mulai lengkap Budina data pendidikan pasti lengkap betul saat ini sedang perencanaan kami BKD on progress kemudian TKBI TKDA sedang berjalan juga saya gak nanya TKDI dulu satu-satu dulu jadi BKD nya dulu kenapa karena saya tahu betul di PTS itu yang bikin BKD itu dulu kalau sudah mau di serdos baru oh ternyata serdos butuh BKD gitu ya butuh LKD nya saya harapkan Uki memulai juga seluruh dosen mau dosen tetap mau dosen tidak tetap semuanya kan ya kalau bisa mempunyai NIDN gitu ya sehingga ada laporan kinerja dosennya nah semuanya itu menjadi syarat sekarang baik saya akan mulai dengan oh ya kalau saya ini malah boleh dipotong jadi kalau ada hal yang tidak ngerti dari kalimat saya malah boleh ditanyakan langsung gitu ya boleh dipotong boleh angkat tangan boleh apapun saya malah welcome aja lah gitu tidak perlu sampai akhir penjelasan baru ditanyakan nanti keburu lupa dan seterusnya kalau saya malah boleh agar dinamikanya lebih hidup gitu ya di kelas di kelas ini bukan kelas ya oke jadi sekian perkenalan saya saya akan share screen ya gitu baik Pak silahkan oke saya mulai hebat ya sekarang juga kampus merdeka sekali merdeka merdeka sekali dosen juga minta merdeka nih sepertinya kita juga oke ya Oke, masih terlihat Bu? Bapak sekalian? Terlihat Pak Oke, jadi sertifikasi dosen sekarang disebut smart Simple, modern, more innovative, accountable Ya ini kumpulan kata-kata hebat semualah Ini adalah orang-orangnya yang bertanggung jawab Yang paling kiri Pak Dirjen Sekarang beliau sudah PLT Jadi masih dicari Dirjen barunya Sudah dua kali bidding Tidak ada yang terjaring Jangan-jangan dari uki kali Coba masukin dong, gitu daftar Ya, amin, amin Bapak Ibu sekalian, dosen itu wajib memiliki Ini yang disebut dengan serdik Ini adalah amanat undang-undang Amanat, oh sorry Yang ini amanat peraturan pemerintah Ya, saya akan cepat aja Bapak Ibu sudah dapat semua kan materinya Ada ya Bu Dina ya? Sudah ada ya? Sudah saya serdik Oke Ya Sekali lagi Konsep sertifikasi itu ya Kita harus mempunyai kualifikasi tertentu Ya, kita sudah ber Apa, bekerja minimal dua tahun Dianggap harus sudah profesional Ya, semua itu tujuannya adalah peningkatan mutu lah Pasti Ya Dan Tidak bisa diingkari bahwa Ya Sertifikasi dosen ini merupakan Pintu masuk dari Ya Tunjangan Serdos Gitu Jadi Bapak Ibu semua Akan mendapatkan tunjangan setelah lulus Dari sertifikasi ini Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan Senilai gaji pokoknya Gitu Tergantung dari pangkat, golongan, dan seterusnya Saya sering ditanyakan juga ini Ibu Dina Ya Kalau di sertifikasi tahun ini Misalnya bulan April, bulan apa Tunjangannya itu tidak otomatis di bulan April Tidak Tapi menunggu tahun anggaran berikutnya Jadi yang di sertifikasi tahun 2022 Ya Baru akan mulai menerima tunjangannya adalah di Januari 2023 Gitu ya Ibu Dina ya Oke Siap Ya Selalu ditanya aja Ada rapelnya enggak? Tidak Kalau tunjangan tidak ada rapelnya Silahkan Rubah aturan yang lebih tingginya lagi Saya enggak ngerti Aturan keuangannya Tapi itulah Gitu Nah Ini dia Sarat dosen Jadi Bapak Ibu semua pasti Sudah dua tahun Bu Dina berapa sekarang yang Yang sudah nominasi eligible? Ya yang masuk nominasi ada sekitar 35 sudah termasuk NID ke-10 Oh Alhamdulillah puji Tuhan Bagus itu Betul itu Pak Pak Warek Luar biasa UK mendapatkan 35 Kalau secara Apa Keseluruh UK Itu sudah berapa persen dari dosen Ibu Dina Kalau boleh tahu 70-80 persen dari dosen UK Belum Prof Kita masih sekitar Iya Makanya butuh dukungan dari Prof Kita masih sekitar 42 persen yang sudah Oh gitu Betul Prof Kalau boleh tahu jumlahnya Berapa Dosen itu 366 Prof Dia yang sudah tersertifikasi sekitar 140-an 150-an 163 160 ya Iya Bagus Approach terus dengan LLDT Buktikan bahwa UK siap Ya dan seterusnya Siap Dibuka juga itu jabatan LLDT 3 itu Masukin juga dari UK dong Siapa tahu jadi ketua LLDT 3 Iya iya Betul lagi buka bidding itu Sudah kan Prof Sudah ya Sudah selesai ya Sudah Ibu Paris Prof Baru berapa Bulan 1 kemarin baru di Oh baru dilantik bulan 1 kemarin Iya betul Wah saya malah gak ngikutin saya Oke lain Dari mana beliau Saya malah gak tahu Direktur Pembagaan Kan di Bu Prof sebelumnya Ya Allah Rotasi dari si Itu tuh Itu sih Itu sih penunjukan itu Bukan bidding itu Oh gitu Baik-baik Prof Ya itulah NKRI Pak Wilson senyum-senyum Itulah negara kesatuan Republik Indonesia Memiliki jabatan akademis Kurang-kurangnya Asisten ahli Nah dan lulus sertifikasi Saya langsung aja Yang ini cepat aja Ya Ada ya hal yang lebih penting lagi Nanti di belakangnya Jadi Bapak Ibu sekalian tuh akan dinilai Ya Dengan dua cara Secara internal dan secara eksternal Internal tuh apa? Yang disebut dengan penilaian empiris Jadi penilaian oleh teman sejawat Penilaian oleh mahasiswa Penilaian oleh atasan Nah yang eksternal tuh apa? Eksternal itu adalah yang dari luar Uki Bapak Ibu tidak akan tahu Siapa yang menilai Bapak Ibu semua Karena bisa dikirim ke seluruh Indonesia Bisa kejadian Uki itu Misalnya dinilai oleh Teman-teman dari Satyawacana Bisa kejadian dari Uki Dinilai oleh dari Unders Mamadiyah Dimana? Bisa Ya Karena itu Dilempar Secara Apa ya Secara Secara Sistem Ke seluruh Indonesia Yang eksternal itu adalah Penilaian UKTPT PDD UKTPT Apa sih? Deskripsi diri Unjuk kerja Tridharma Pergeruan tinggi Jadi yang tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu akan dinilai Ya Hasil dari Cara mengajarnya Terus Bahwa Bagaimana Bapak Ibu melakukan Pengabdian masyarakatnya Bagaimana Bapak Ibu melakukan Penelitiannya Dan seterusnya Ya Nah Ini dia Ya Jadi Sarat untuk Sekarang Sarat untuk Ikut serdos itu Bapak Ibu harus Sudah Selesai Dengan 8 Poin Ini Ya Jadi yang pertama itu Ya memiliki NIDN Atau NIDK Mempunyai Jabatan Fungsional Ini semua Datanya Sudah ada Di sister Di sister Bapak Ibu Bapak Ibu Semua Ya Nggak tahu saya Yang tadi saya tanyakan Yang nomor 5 Budina Memenuhi Beban Kerja dosen Dua tahun Secara berturut-turut Gitu Ya Sekali lagi Mudah-mudahan Uki sudah Apa Sisternya Untuk BKD-nya Sudah Terpasang Gitu Sehingga Bapak Ibu Semua sudah Mempunyai LKD Ini sekarang Tahun ini Ini lagi sedang Dinilai nih Ya BKD-nya nih Lagi Sudah Apa ya Maksud saya Sudah Mesti di-entry nih Semuanya nih Bagaimana di-Uki Ibu Dina Progres pengerjaan Ada yang sudah Menuhi Ada yang sedang Dalam pengerjaan Maksud saya Batasnya sampai kapan Batas Belum ada sih Seperti tahun lalu Jadi ketika nanti Ada jadwal Apa namanya Penentuan Untuk Bukan eligible Dari tanggal sekian Sampai sekian Nah itu yang kita kejar Sebelum tanggal itu Gitu Prof Kalau sekarang Masih belum ada Ketentuan itu Jadi masih dalam Tahap pengisian Oh belum ya Di UI sampai tanggal 28 ini Di UI Di tempat saya Oh Gitu Di UI sampai tanggal 28 ini Sister untuk BKD-nya Baik Baik Ya Mestinya sih Sudah dekit-dikit lagi Ibu Dina Sepertinya sih Ijin Pak Maksudnya ini Untuk sister BKD Atau BKD Untuk Serdos Sister Nah ini dia Bagus nih Pertanyaan Bu Dina nih Bu Dina Sekarang Sister BKD Dan sister Serdos Itu nyambung Saya ulangin lagi Jadi nanti Ya Hasil dari BKD-nya Yang di sister itu Bisa ditarik langsung Untuk Serdos Nah itu dia Prof Jadi untuk yang sekarang itu Dan kita juga sudah bertanya Ke LLDP Prof Yang sekarang Masih menggunakan Yang BKD lama Prof Yang aplikasi akses Ya Judul Hati-hati Gitu ya Ini masalah waktu aja Akan ada cut offnya Tahun lalu Masih boleh Begitu Ya Tahun lalu Masih bisa Ingat kan Yang tahun lalu kita Gitu ya Masih boleh Saya tidak tahu Untuk yang tahun ini Menurut saya Transisinya Mestinya dua tahun Transisinya Ya Karena biar bagaimana Baik BKD Ataupun Serdos Itu sama-sama Di sister Bu Dina Ya betul Jadi mestinya Ya gak perlulah Gitu Kalau udah di dalam sister Ya mestinya Udah tinggal Ditarik aja Dari situ Nah itu dia Itu yang Kita juga bingung Banyak sekali Aplikasi Yang kita isi Ya Baik selamat Bingung Terima kasih Saya juga termasuk Yang bingung Banyak sekali Aplikasinya Gitu Tapi Tapi sekali lagi Ini Saya bicara Lebih Apa ya Lebih generik Tujuannya baik Bu Dina Jadi nanti Dosen itu Ya Hanya Ya Cukup Punya sister saja Untuk segala urusan Mulai dari Serdos Nanti dia berkarir Di BKD nya Terakhir untuk naik pangkatnya Cukup semua dari dalam sister Karena semua dari sister itu Bisa ditarik semua Hasil dari Sintanya Hasil dari Apa BKD nya semua Untuk naik pangkat Yang saya maksud PAK ya Kan semua ada di dalam sister Betul Jadi begitu pentingnya Memang sister itu Gitu Ya Nah ini Jadi sekali lagi Tadi Ibu Dina Memang transisi Tahun lalu Masih dimungkinkan Tahun ini Saya belum tahu Keputusannya Sekali lagi Itu keputusannya Di level yang lebih tinggi Gitu ya Apakah masih Bisa Gitu Menggunakan BKD yang lama BKD yang lama Atau sudah Harus pindah Betulan ke Sister Gitu Ya Bisa paham ya Bu Dina ya Paham Jadi sekali lagi Tolong disiapkan saja Bu Dina dua-duanya Baik Yang untuk yang keperluan LLDT disiapkan Untuk yang keperluan Sister kan Toh datanya Itu-itu juga Gitu ya Siap Kan daftar setiap dosen Sudah terekam Nah Sampai lima ini Sebetulnya Sama sekali Tidak ada hubungannya Dengan Ini nih Para Yang ingin Di share dos Gitu Yang akan di share dos Itu baru Mempunyai masalah Bukan masalah Harus memenuhi Yang nomor enam Tujuh Dan delapan Gitu Ya Jadi harus Memenuhi Passing grade Dari Tes Kemampuan Dasar Akademik Gitu Tes Kemampuan Bahasa Inggris Ya Harus sudah memiliki Pekerti Atau AA Ya ini sekarang Tadi Ibu Dina Mau tanyakan ke saya Kenapa Bu Yang tentang TKDA Dan TKBI Semua dosen Di UKI Sudah punya Nah itu dia Jadi mungkin Agak Sedikit ini sih Prof Mungkin menyampaikan Ini saja sih Menemannya Jeritan-jeritan Dosen kami Gak apa-apa Jerit aja Menjerit-jerit aja Kami juga Kita Saya tanya Apa Bu Macaranya Iya Jadi Kalau dulu itu kan Prof Tidak ada istilah Pesing grade Ya Prof Ya Pokoknya ketika Misalnya dia tidak lulus Bisa diganti dengan Sertifikat Betul Atau Pekerti Gitu ya Prof Nah yang sekarang Kan itu dia Harus Ada Pesing gradenya lulus Betul Dan tidak bisa diganti dengan Sertifikat Nah itu Tidak bisa Tidak usah menjerit Bu Jadi Yang bagusnya Sekarang ini Kita bisa Mengulang-ulang Ujian Dimanapun Karena tempatnya Sangat banyak Ya Jadi kalau misalnya Ibu Misalnya teman-teman Dosen Dosen di Uki Gitu Ah kalau yang UI susah nih Gitu Pindah aja Cari tes Di tempat lain Nah Toh sekarang tesnya Online semua Gitu Bahasa Inggris juga Hal yang sama Ini banyak Soalnya Tempatnya Tempatnya banyak Sekarang Ya Toh Toh nanti Yang di Ambil Bukan yang diambil Nanti akan dimasukkan Nanti Kita tidak perlu Memasukkan nilai kita Nilai kita Otomatis Akan Ada Di dalam Sist Karena si penyelenggara ini Harus Memasukkan ke Sist Dan Yang terekam itu Adalah nilai terbaiknya Gitu Bisa paham gak Bu Dina Bapak ibu sekalian Bisa paham gak Disini Saya ingin sampaikan Contoh konkretnya TKDA itu Yang kemampuan Ates Psikotes itu Kami mintanya 530 ya Bu ya Kalau gak salah ya Betul Saya langsung aja Bukan hal yang istimewa Bu Sebetulnya nilai segitu Gitu Itu nilai yang Biasa-biasa saja Gitu Kalau Bapak ibu Apa ya Saya juga Dilatih lah Belilah bukunya Gitu Belajarlah Sebelum tes Ya Insya Allah Bisa itu Mencapai angka itu Gitu Ya Walaupun tesnya Dirubah-rubah Dan seterusnya Lama-lama kita tahu Polanya Dan seterusnya Sebetulnya Ya gak baik juga Kalimat ini Ya Gitu Tes kemampuan Dasar Tapi segala lagi Ini bisa dilatih Semua Bahasa Inggris Yang diminta Yang disebut Passing grade Itu angkanya Cuma 470 Bu Dina Gitu Kalau kita tes Tuval 470 itu Minta maaf Kalimatnya Itu baru bisa Baca bahasa Inggris Baru bisa denger Orang ngomong Inggris Ngerti belum Itu Sebetulnya Bukan hal yang istimewa Kita minta Itu Ya Itu adalah Average Bahwa Ah Gitu ya Dosen S2 Bu Gitu Mereka master Malah mestinya Waktu magister Itulah Dia sudah punya Nilai itu Gitu Ini kan jadi aneh Jadi Ini saya sedikit Bu Dina Ngikutin gak Dulu-dulu ini Dulu Aduh Kalimatnya gimana Saya susunnya Ini karena Saya pakai kalimat Yang lebih lugas ya Karena Kenyataannya Ini kenyataannya Ternyata Banyak dosen Yang tidak Mempunyai Kualifikasi Untuk jadi dosen Gak bagus ya Kalimat saya ya Gitu Kan aneh Sudah S2 Gitu Dites lagi TPA-nya Dites lagi Bahasa Inggris Padahal Syarat S2 itu Mestinya TPA-nya sudah Dipenuhi Bisa ngerti Bu Dina Saya gak tahu Di Ugi Tapi di Ui itu Yang namanya masuk Pasar sarjana Ui Yang dites TPA dan Bahasa Inggris Nilainya Lebih tinggi Dari yang diminta ini Gitu Jadi akan Sangat aneh Nah inilah Kenyataannya Dengan Indonesia Jadi terpaksa Kita membuat Filter lagi Padahal Dosen itu Sudah Melalui S2 Itu kenyataannya Mudah-mudahan Kalimat saya ini Bisa dipahami Bisa dimengerti Gitu Sekarang kan online Semua Gitu Tidak perlu datang Tes di UGM Dari Jakarta Ya bisa Asal tahu Waktunya Tes di mana Lagi Banyak kok Gitu Ya Nomor delapan Memiliki Ya itu Pekerti AA Juga lebih banyak lagi Perguruan tinggi Yang melakukan Pekerti AA Semua dosen UKI Sudah Bu Pekerti AA Atau UKI Bikin sendiri Bikin Maksud saya Bikin dengan Kerjasama Betul Betul sekali Prof Jadi Ada sebagian yang sudah Ada yang belum Rencana sih kita Akan Menyelenggarakan sendiri Betul Silahkan Selenggarakan sendiri Tapi kerjasama Dengan yang Di Recognize oleh Dikti Ya Bu Sehingga Ijazahnya Stertifikatnya Berlaku Betul Oke Sampai titik ini Ada pertanyaan gak Ini sengaja Saya tadi Memang ngajak Bu Dina Karena Bu Dina Pasti Dengan yang ini Untuk teman-teman Yang lain Ada pertanyaan gak Ini malah boleh Saya ditanyakan Disini Bu Dina Kalau secara umum Tadi dari Tiga puluhan Dosen Yang eligible itu Semua syarat ini Sudah masuk Belum Belum semua Prof Rata-rata kurangnya Di Nomor 67 Iya betul 67 Ayo cepetan lah Mau sedikit bocoran Gitu ya Bocorannya adalah Ya Siap-siap Kita akan serdos Di Feeling saya Di akhir Maret Feeling saya Oke Jadi Bapak Silahkan Prof Ini Saya Di Sister itu Tolong perkenalkan Di lindung Oh ya Silahkan Ini Ini saya Dulu Seddos ya Yang gak berhasil Bulan Desember lalu Itu Di Sisternya itu Tertulis begini Tidak Ada Sertifikat Sertifikat AA Sama Atau pekerti Ya Itu Padahal saya ada Dan saya sudah Meng-uploadnya Ya Tapi Itu yang AA Itu uploadnya Di Mungkin saya keliru ya Meng-uploadnya Kepelatihan Itu Sertifikatnya disebut Saya sertifikat profesi Saya sih gak ngerti ya Dulu saya meng-uploadnya ya Ya waduh Jadi masuknya ke sana Itu Ya Lalu Yang pekerti Yang Yang Seperti itu Itu saya Masukkan Ternyata Mereka Ternyata disitu Tulis Ini kalau Lewat tanggal Gak bisa Tapi kalau yang Pekerti Saya masih bisa Masuk Cuma masuknya Kesitu Tapi Waktu sertifikasi Dosen Kok tidak Ada AA Atau pekerti Saya ini heran Itu Ini lah Wah oke Ini Ini pertanyaannya Sangat teknis Sekali nih Makanya saya minta Ada yang Apa Operator Sisternya Enggak Di 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 Uki sini Bu Iya Di bagian kami Sipro Gitu Tolong Bu Di Apa ya Bahasa ya Di Nurturing Bu Seperti Pak Dokter Ini Jadi Pengisiannya Udah Betul Belum Gitu Ya Nanti Saya Sampaikan Sekali Lagi Ya Aneh Kalau Menurut Saya Kalau Kita Sampai Salah Meng Upload Tempatnya Salah Dan Seterusnya Memang Bisa Tidak Dikenal Di Sistem Itu Kalau Bukan Pada Tempatnya Gitu Walaupun Merasa Pernah Punya Dan Seterusnya Karena Sekali lagi Sistem itu Membacanya Apa yang Ada Aja Di Situ Tidak Mungkin Dia disuruh Mencari Ketempat Tempat Lain Begitu Pak Dokter Jawaban Saya Ini Sangat Teknis Sekali Kalau Saya Malah Sulit Apa Ya Mesti Teman-teman Yang Disisternya Meng Asistensi Bapak Ini Waktu Nanti Cara Pengisiannya Begitu Ya Budina Jangan Sampai Tadilah Jangan Sampai Salah Tempat Dan Seterusnya Karena Sekali Lagi Yang Pertama Diperiksa Oleh Sistem Itu Keberadaannya Ada 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 Tidak Ada Tidak Ada Ya Dia Akan Tulis Tidak Ada Tidak Ada Di Tempatnya Maksudnya Di Tempat Dia Meng Uploadnya Gitu Kalau Kita Bilang Kita Masuknya Ke Pelatihan Kapan Ya Komputer Tidak Membaca Seperti Itu Iterasinya Mudah-mudahan Ini Bisa Menjawab Pak Dokter Jadi Sekali Lagi Nanti Pada Saatnya Pada Saatnya Tolong Minta Tolong Juga Boleh Minta Tolong Udah Betul Belum Cara Pengisian Saya Rasa Budina Pasti Bisa Nyiapkan Bisa Lihat Ke Sister Masing Bisa Kan Budina Tim Sister Bisa Lihat Sebetulnya Bisa Memang Itu Yang Kami Lakukan Oke Tolong Tolong Jangan Sampai Ada Yang Terliwat Beginilah Kesian Kalau Sampai Punya Tapi Tidak Terbaca Oleh Sistem Iya Oke Ada Lagi Yang Lain Oke Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Jadi Inilah Delapan Syarat Ini Kalau Delapan Syarat Ini Sudah Terpenuhi Maka Oh Ya Saya Ingin Sampaikan Juga Nanti Ya Pada Saat Jadi Serdos Ini Bergelombang Gelombang Jadi Maksudnya Ada Jebutnya Kadang Sesi Kadang Gelombang Ada Gelombang Pertama Misalnya Nanti Ini Di Akhir Maret Loh Kok Saya Enggak Masuk Padahal Udah Ilegible Jadi Secara Sistem Ya Akan Diurutkan Seperti Ini Yang Mempunyai Jabatan Akademik Lebih Tinggi Akan Didahulukan Jabatan Akademik Yang Lebih Tinggi Itu Apa Lektor Kepala Pasti Lebih Didahulukan Daripada Hanya Lektor Yang Lektor Akan Lebih Didahulukan Daripada Yang Asisten Ahli Dan Seterusnya Ini Itu yang Dimaksud Yang Kedua Pendidikan Terakhir Jadi Yang S3 Akan Lebih Dahulukan Daripada S2 Dan Begitu Cara Iterasi Komputernya Seperti Ini Nilai Kemampuan Dasar Akademik Yang TPA Lebih Tinggi Yang Bahasa Inggris Lebih Tinggi Akan Akan Lebih Didahulukan Baru Yang Nomor Empat Pangkat Dan Golongan Yang Lima Masa Kerja Inilah Caranya Komputer Menyusun Daftar Prioritas Gitu Tapi Kalau kita Tidak Masuk Ke Gelombang Itu Bagaimana Nama Bapak Ibu Akan Masuk Ke Gelombang Berikutnya Gitu Akan Naik Ranking Jadi Sistemnya Itu Seperti Sistem Pool Yang Dilakukan Di Di Apa Di Komputernya Serdos Tahapannya Ada Tiga Tahap Disebut Tahapan Satu Tahapan Dua Tahapan Tiga Tahapan Satu Itu Tadi Saya Sudah Yang Tadi Jadi Bapak Ibu Semua Kalau Sudah Melengkapi Delapan Ini Sebetulnya Tugas Bapak Ibu Sudah Selesai Untuk Portofolio Pertamanya Jadi Nanti Begitu Ada Gelombang Ada Sesi Untuk Serdos Bapak Ibu Dinyatakan Bahwa Mengikuti Sesi Itu Bapak Ibu Lanjut Ke Portofolio Bagian Dua Ya Itu Yang Tadi Saya Bilang Disebutnya Dokumen Pernyataan Diri Dosen Dalam Punjuk Kerja Tridharma Perjuan Tinggi PDD UKTPT Singkatannya Jadi Panjang Sekali Dan Ada Data Penilaian Persepsional Yang Bapak Ibu Perlu Siapkan Adalah Yang Nomor Sembilan Ini Jadi Kalau Teman 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 Yang 35 Ini Sudah Tinggal Menunggu Tinggal Menunggu Tinggal Memenuhi Satu Atau Dua Syarat Lagi Cepat Dipenuhi Syarat Itu Agar Dapat Terangkut Di Sesi Yang Akan Datang Ya Yang berikutnya Tadi Ini Ini Menyangkut Dengan Dokter Yang Tadi Daftar Riwayat Hidup Ya Jadi Di sister Itu Sudah Disediakan Daftar Riwayat Hidup Kita Bapak Ibu Tinggal Mengisi Memberikan Dokumen Ya Yang Pertama Adalah Kita Harus Melakukan Validasi Untuk Ya Ada Alamat Kualifikasi Kompetensi Kependudukan Dan Seterusnya Lihat aja Bapak Ibu Bisa Melihat Sister Bapak Ibu Sekalian Dibuka aja Sekarang Nanti Kalau Ya Lihat Lagi Dokumen Ijasa Dokumen Surat Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional Ini Semua Sudah Ada Di dalam Sister Bapak Ibu Semua Nah Ini 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 Yang Saya Diskusikan Dengan Budina Ini Tadi Ada Dokumen Laporan Kinerja Dosen Saya Ulangi Lagi Sampai Tahun Lalu Laporan Kinerja Dosen Ini Masih Terpisah Masih Mengikuti Yang Lama Yang Pakai Akses Dari LLDT Saya Tidak Tahu Untuk Tahun Ini Tapi Tadi Budina Sampaikan BKD Ini LKD Itu Ada Di Dalam Sister Tolong Dicek Lagi Budina Teman-teman Ini LKD Sudah Beres Belum Di Sister Siapkan Aja Toh Bukan Hal Yang Apa Datanya Sudah Ada Tolong Disiapkan Yang Terutama Yang Paling Utama Data Pengajaran Karena Data Pengajaran Tidak Bisa Dientry Harus Harus Dari Tim UKI Yang Memasukkan Yang Berikutnya Lagi Dokumen TKDA TKBI Yang Tadi Saya Sampaikan Juga Ser DOS Ini Adalah Skor Terbaik Yang Telah Tervalidasi Dan Diperoleh Oleh Dosen Yang Bersangkutan Sejak Yang Bersangkutan Diangkat Sebagai Dosen Jadi Sebetulnya Masih ada Ruang Kalau Buat Teman-teman Yang Misalnya S2 S3 Di luar Negeri Pernah Punya Nilai Tufel Nilai IELTS Masih Dimungkinkan Untuk Diunggah Untuk Di Upload Kalau Bagi Dosen-dosen Yang Baru Tidak Perlu Repot-repot Karena Si Penyelenggaranya Yang Akan Meng-upload Di Sistem Sisternya Wajib Dia Harus Meng-upload Terus Tadi Ada Misalnya Yang Nanti Yang Tampil Di Sister Itu Skor Terbaiknya Akan Keluar Data Semuanya Tapi Yang Akan Dipakai Oleh Serdos Itu Adalah Skor Terbaiknya Ini Untuk TKDA TKDA Kemampuan Dasar Akademik TPA Kalau Bahasa Sehari-harinya Tes Potensi Akademik Dan Kemampuan Bahasa Inggris Ini Juga Dokumen Sertifikasi Pekerti AA Hal Yang Sama Sampai Nanti Ada Di Belakang Sampai Tahun Kalau Kita Mendapatkan Tadi Seperti Yang Pak Dokter Kita Masih Ada Tempat Untuk Meng Upload Walaupun Kita Dapatnya Sudah Lama Itu Ada Tempatnya Untuk Meng Upload Bahwa Kita Sudah Mempunyai Sertifikat Pekerti Atau AA Nah Yang Terakhir Yang Ini Jadi Bapak Ibu Semua Akan Membuat Terutama Untuk Yang Pengajaran Itu Adalah Audiovisual Dan Narasi Deskriptif Yang Dilengkapi Dengan Bukti Yang Dapat Ditelusuri Secara Online Ini Sampai Tahun Lalu Masih Sedikit Bermasalah Jadi Maksudnya Gini Masih Banyak Bapak Ibu Dosen Yang Meng Upload Itu Bukan Di Tempat Tempat Yang Bisa Ditelusuri Malah Ada Yang Meng Upload Di Google Drive Yang Dikirimkan Google Drive Gitu Ya Tahun Ini Tahun Lalu Masih Boleh Budina Masih Bisa Budina Tahun Ini Kalau Kalau kami Kemarin Uploadnya Di Youtube Iya Tadi saya Mau sampaikan Disitu Sebetulnya Bukan Hanya Youtube Banyak Yang Lainnya Juga Ada MeTube Ada Apatube Gitu Yang Jelas Dapat Harus Dapat Ditelusuri Secara Online Bukan Di Google Drive Gitu Ya Bukan Google Drive Yang Dikirim Kenapa Karena Nanti Kalau Google Drive Itu Si Aksesornya Suka Diminta Apa Ya Suka Diminta Passwordnya Gitu Kan Kita Gak Boleh Saling Berhubungan Kemarin Banyak Bermasalah Karena Masih Ada Yang Di Google Drive Jadi Tidak Bisa Dinilai Karena Si Aksesornya Gak Boleh Berhubungan Dengan Apa Namanya DIS Jadi Betul Tadi Tolong Di Uploadnya Di Youtube Agar Dapat Ditelusuri Bukan Hanya Di Youtube Sini Tempat Lain Juga Boleh Yang Umum Ini Data Hasil Penilaian Persepsional Tadi Tadi Sampaikan Yang Internal Lima Orang Mahasiswa Tiga Orang Teman Sejawat Atasan Langsung Dan Diri Sendiri Saya Akan Masuk Ini Jadi Bapak Ibu Semua Ini Nama Nama Institusi Yang Terlibat PTPS Itu Artinya Pergeluan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen PTU Ini Pergeluan Tinggi Pengusul UKI Ini Statusnya Sebagai Pergeluan Tinggi Pengusul LLDK Itu Lembaga Layanan Diki Ini Dia PTPS Itu Jumlahnya Ada Empat Puluh Pergeluan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi UKI Bisa Mengajukan Diri Sebagai Pergeluan Tinggi Penyelenggara Asal Tadi Ini Pergeluan Tingginya Mempunyai Apa Terakredit A Dan Seterusnya Ada Saratnya Untuk PTPS Ini Ini PTU Pergeluan Tinggi Pengusul Saya Akan Lewat Nah Ini Dia Kita Mulai Cara Menilai Portofolio Dosen Tadi Bapak Ibu Semua Kalau Sudah Lengkap 8 Itu Baru Calon Dosen Yang Disertifikasi Kalau Sudah Dinyatakan Sebagai Peserta Nanti Disisernya Akan Diberitahu Bapak Ibu Akan Disebut Dengan DYS Dosen Yang Disertifikasi Jika Semua Tahap Kedua Ini Sudah Diisi Kembali Baru Dilakukan Penilaian Akhir Oleh Aksesor Diluar Ada Perhitungan Nilai Gabungan Dan Seterusnya Nanti Di bawah Ada Iya Ini Penjelasannya Budina Di UK Tidak Ada Masalah Dengan Ini Apa Namanya Masa Kerja Dosen Nomin Yang Kita Agak Sedikit Fungsi Prof Kalau Kita Baca Misalnya Ya Kalau Kita Baca Apa Namanya PO Serdos 2021 Ijin Ya Prof Ya Kan Itu Hanya Bercantum Masa Kerja Ya Nah Namun Ketika Disister Dosen Yang Masuk Nominasi Itu Juster Semua Harus Dua tahun SK JJA Juga Dua tahun SK Invasin Juga Ini Dia Sebetulnya Jadi Saya Tahu Ini Ini Terjadinya Hanya Di PPS Ada Dosen Yang Pindah Gitu Sebetulnya Dosen Yang Pindah Itu Ya Kenapa Di PO Kalimatnya Seperti Itu Dosen Yang Pindah Itu Sebetulnya Terhitung Juga Masa Kerjanya Waktu Yang Dia Sebelum Pindah Bisa Dipahami Nggak Kalimat Saya Bu Jina Tapi Di Sisternya Di Sisternya Itu Masih Pakai Kalimat Dua Tahun Berturut Turut Gitu Itu Yang Terjadi Ya Jadi Kalau Belum Dua Tahun Berturut Turut Tidak Elegible Dia Kalau Di Sister Ya Bu Ya Betul Betul Sekali Nah Itu Padahal Bagi dosen Yang Pindah Pindahan Dan seterusnya Sebetulnya Kalau Masa kerjanya Itu Bisa Terhitung Dari yang Dia sebelum Pindah Gitu Kalimat Umumnya Betul Betul Sekali Prof Bahkan Ada Kita Dosen Makanya Ini Izin Boleh Bertanya Kayak Pro Boleh Kebetulan Memang Ada Kita Peserta Beberapa Yang Dia Sebenarnya Sudah Dua Tahun Hanya Masa Tidak Ada Pindah Memang Murni Sebagai Dosen Tetap Di Sudah Dua Tahun Memang Umur SK CJA Dan Impas Itu Belum Dua Tahun Oh Ya Nah Ini Itu Kalimat Bagus Nah Kalau Itu Tidak Bisa Bu Itu Jabatannya Harus Sudah Ada Dulu Tadi Yang Saya Maksud Pindah Itu Karena Dia Sudah Punya Di Tempat Sebelumnya Kalau Itu Betul Setelah Dia Mempunyai Jabatan Dulu Masa Kerjanya Itu Terhitung Setelah Dia Mempunyai Masa Jabatan Bukan Masa Kerja Sebelumnya Walaupun Sesama Di Uki Termasuk In-passingnya Juga Iya Jadi Tanggalnya Itu Ini Sekali Lagi Untuk Memudahkan Soalnya Jadi Untuk Memudahkan LL Dikti Maksudnya Untuk Memudahkan Dikti Jadi Masa Kerjanya Itu Terhitungnya Setelah Dia Mempunyai In-passing Dan Atau Jabatan Fungsional Itu Yang Terjadi Ya Bu Saya Minta Maaf Itu Penjelasannya Harus Lugas Jadi Setelah Itu Baik Nah Nah Kemudian Ada Satu Lagi Kes Kita Prof Nah Ini Yang Bersangkutan Semua Sudah Dua Tahun Sudah Dua Tahun Nah Alasannya Katanya Disisternya Ya Karena Belum Mengurus LKD Sehingga Sehingga Tidak Masuk Daftar Nominasi Begitu Gambaran Ya Nah Kemudian Kita Sampaikan Ke LBP Kalau Memang Itu Alasannya Yang Bersangkutan Banyak Dosen Kita Yang masuk Daftar Nominasi Dia Belum Submit LKD Dia Belum Submit TKBI Dia Belum Submit TKDA Tapi Masuk Dalam Daftar Nominasi Nah Itu yang Jadi Si dosennya Komplain Ke Kita Prof Kemarin Sampai Kita Ke LL Diktif Prof Belum Dapat Jawabannya Sampai Sekarang Aduh Kalau Ini Saya Nggak Bisa Menjawab Kalau Begitu Karena Itu Di Internal LL Diktinya Itu Kok Bisa Kok Ada Yang LKD Sudah Lengkap Malah Tidak Nominasi Malah Yang Belum Lengkap Masuk Nominasi Aduh Jangan Ditanyakan Di Saya Bu Tanyakan Ke LL Diktif Betul Saya Nggak Bisa Menjawab Karena Itu Nominasi Di Dalam LL Diktif Ya Oke Daftar Nominasi Yang Menetapkan Di Diktif Bukan Diktif Belum Bukan Disister Belum Kalimat Disister Mana Ada LL Diktif Itu Nominasi Gitu Tapi Kalimat Disister Tidak Ada Kalimat Nominasi Ilegible Sama Syarat Yang Kurangnya Apa Kalau Ilegible Semuanya Sudah Masuk Artinya Sudah Tinggal Siap Untuk Di Menentukan Ranking Dia Dapatnya Untuk Gelombang Ini Yang Dimaksud Begitu Semua Dosen Kalau Tadi Syarat Yang Empat Di Atas Itu Disister Pasti Sudah Ada Gitu Nah Kalau Dia Ingin Diserdos Nanti Ada Saya Bukan Ahli Sister Nya Di Sister Nya Di Bawahnya Kurangnya Apa Kenapa Dia Belum Eligible Gitu Ya Kalau Nominasi Nominasian Itu Adanya Di LL Diktif Saya Malah Nggak Paham Tuh Diktinya Cara Membagi Kotanya Ya Iya Baik Baik Gitu ya Bu Saya Nggak Bisa Menjawab Semua Karena Sudah Masuk Waduh Teknis Di LLT Saya Malah Nggak Tahu Baik 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 Sekali lagi Di Sisternya Tidak Terlihat Bu Di Sisternya Tidak Terlihat Terlihat Justru Karena Terlihat Makanya Kita Tanyakan Terlihat Gimana Bahwa Dia Atau Mungkin Gimana Baiknya Saya share Contohnya Silahkan Contohnya Dishare Saya Stop Share Saya Malah Jadi Saya Kan Tidak Pernah Jadi Peserta Jadi Saya Malah Mau Tahu Bentuknya Di Peserta Seperti Apa Baik Semua Dosen Mestinya Di Syarat Ser Dosnya Sudah Ada Dia Kurangnya Apa Kenapa Dia Belum Elegible Itu Semua Harus Ada Nah Ini Dia Izin Prof Nah Kita Biasanya Disini Ceknya Prof Daftar Nominasi Calon Peserta Serdos Oke Cek Coba Nah Kalau kita Izin Saya Kecilkan dulu Prof Kalau kita Lihat Disini Tahapannya Itu Biasanya Prof Ini Dilengkapi Dulu Semua Para Peserta Nah Setelah Itu Nanti Ada Batas Waktunya Ketika Batas Waktunya Maka Nanti Disitu Ketahuannya Disini Eligible Atau Tidak Nanti Di Ujung Sini Ada Tulisan Eligible Atau Tidak Nah Ini Dia Prof Kalau Terlihat Prof Status Jadi Ini Para Peserta Harus Melengkapi Berkas Berkas Yang ada Disini Nah Tapi Paling Penting Calon Peserta Itu Harus Masuk Daftar Nominasi Dulu Supaya Mereka Nanti Bisa Ada Harapan Untuk Eligible Kalau Terlengkapi Nah Masalahnya Yang Bersangkutan Itu Sebentar Bu Sampai Titik Ini Dulu Ada Nggak Teman Temen Dosen Disini Sekarang Yang Yang Tadi Tidak Masuk Nominasi Tidak Masuk Nominasi Bentuknya Seperti Apa Sisternya Kalau Ini Ibu Kan Sebagai Pengelola Sisternya Bukan Dosen Jadi Terlihat Disini Prof Contohnya Contohnya Yang Belum Masuk Nominasi Padahal Sebenarnya Dia Harus Masuk Nominasi Prof Saya Malah Saya Bukan Operator Sisternya Sudah Tanya Ke LLDC Prof Tapi Malah Diarahkan Ke Kendik Booth Begitu Prof Ini Mesti Tanya Ke Sisternya Ini Jadi Disini Sebenarnya Semua sudah Dua Tahun Masa Kerja Sudah JGA Sudah Kemudian Untuk Ini Di bawahnya Yang Merahnya Anda Tidak Termasuk Dosen Yang Berhaknya Namun Anda Masuk Nominasi Tuh Kan Nah Terus Silahkan Untuk Unggah BKD Dua Tahun Itu Masih ada Kurangnya Tapi Disini Faktanya Tidak Ada Prof Disini Ya Bukan Lengkapin Dulu BKD Masuk Kembali Yang Barusan Nah Itu Yang Saya Mau Jelaskan Disini Yang Termasuk Dalam Nominasi Ini Belum Melengkapi BKD Tapi Mereka Masuk Dalam Daktar Nominasi Nah Jadi Dosennya Bertanya Seperti Itu Mesti Ditanyakan Ke Sisternya Ini Balik Saya Malah Tertarik Yang Tadi Yang Barusan Contohnya Disini Disampaikan Anda Masuk Nominasi Anda Masuk Nominasi Iya Tapi Nggak Ada Nama Itu Tadi Sempat Nggak Ada Di Nama Nominasi Nggak Ada Tidak Ada Aneh Kok Nggak Konsisten Untuk BKD Kok Nggak Konsisten Ya Ini Maksudnya Ke Sisternya Saya Nggak Saya Ini Ini Sister Ini Ini Jelas Sister Ini Gitu Sudah Kita Tanya Ibu Tanya Juga Kekontak Sister Tau Betul Sudah Kita Tanya Juga Mas Tito Namun Hingga Hari ini Belum Ada Respon Ke Mas Mahendra Mas Mahendra Sebelum Mas Mahendra Coba Bu Baik Baik Ini Di Sistem Ini Kalimatnya Begini Kok Nggak Konsisten Kok Nggak Konsisten Ini Bukan Malah Bukan Di LL Dikti Ini Betul Ini Di Sisternya Ini Ya Maaf Ya Bu Ya Ini Sudah Masuk Ke Teknis Sekali Yang Saya Harapkan Seperti Yang Di bawah Ini Ini Setiap Dosen Ini Harus Melihat Ini Mestinya Kalau Dibilang Masuk Nominasi Masuk Nominasi Tolong Lengkapi Secepatnya Yang Diminta Mestinya Konsisten Dengan Itu Kan Sarat Jadi Aneh Saya Ngomong Begini Di Hadapan Rakyat Seluruh Rakyat Dosen Seluruh Indonesia Tapi Sisternya Nggak Bilah Aneh 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 Tidak Iya Harusnya Tidak Masuk Nominasi Iya Makanya Itu Dia Silahkan Ada Ada Sampai Sampai Lagi Si Prof Boleh Prof Silahkan Mungkin Disini Ada Pak Binoto Tolong Kasih Lihat Pak Binoto Ijin Ada Pak Binoto Iya Bu Kenapa Bu Pak Binoto Mungkin Case-nya Boleh Disare Ke Prof Bambang Kali Ya Pak Binoto Mungkin Mungkin Supaya Kita Tahu Solusinya Bagaimana Begitu Terangguti Pak Terima Kasih Pak Bambang Jadi Saya Sekarang Lagi Menggugat Menteri Pendidikan Luar Siasa Saya Menggugat Pak Begini Pak Jadi Saya Ini kan Pengajar Ibu Hukum Pak Tahun 2020 Kan Saya Sudah Berhak Untuk Serdos Sampai Bulan Juli 2021 Jadi Di Sister itu Tertulis Berhak Untuk Serdos Berikut Tiba-tiba Agustus Itu Dihapus Pak Saya Tidak Lagi Berhak Untuk Serdos Alasannya Alasannya Dirobes Syaratnya Kan Begini Pak Saya Ini Juga Pengajar Bimbingan Tes Jadi Kalau Saya Dulu Saya Katakan Dulus Kumulasi Kumulasi Saya Itu Adalah Sert 4 Lebih Itu Artinya Saya Sudah Berhak Untuk Serdos Sampai Kapanpun Karena Sudah Dikti oleh Menteri Pada Tahun 2020 Kemudian Sekarang Tidak Berhak Terus Apa Fungsinya Saya Ikut Kemarin Itu Ikut Akuran 2020 Kalau Begini Caranya Setahun Berubah Saya Ikut Tahun 2035 Pak Saat Saya Pensiun Karena Dikati Terus Akurannya Oke Saya Sedikit Aneh Jadi Kalau Bapak Waktu Itu Sudah Berhak Di 2020 Sebetulnya Harusnya Terangkut Di 2021 Kemarin Budina Itu dia Prof Aneh Tidak Ada Lagi Di Periksa Itu Kenyataan Tapi Saya Bingung Kalau Tadi Bapak Binoto Kok Katanya Hilang Kok Tidak Ada Namanya Di 2021 Apanya Yang Bikin Hilang Apanya Yang Bikin Hilang Jadi Kalimat Kalimat Adanya Di Sistem Tidak Ya Justru Itu Saya Juga Tidak Tau Kalau Sampai Ke Sana Secara Sistem Saya ulangi Lagi Secara Sistem Jadi Yang Sudah Ilegible Di 2020 Langsung Terangkut Untuk 2021 Budina Masih inget Betul Prof Kalau Ada Pak Binoto Yang Tidak Terangkut Jadi Saya Bertanya Tanya Loh Kok Bisa Karena Secara Otomatis Yang Sudah Ilegible Itu Tidak Dikutak Katik Lagi Pak Langsung Namanya Sudah Ilegible Di Tahun 2021 Itu Kenyataan Tidak Ada Kalimat Karena Aturannya Berubah Kita Tahu Tidak Berlaku Surut Kita Tahu Paham Pak Terima Kasih Pak Prof Bang Mohon Maaf Sebentar Sebentar Bu Musyid Nanti Saya Mau Tambah Sama Pak Bamba Nah Itulah Pak Yang Saya Persoalkan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Saya Kalau Memang Dulunya Belum Meligible Saya Akan Relah Mengikuti Dari Awal Lagi Kok Tapi Kenapa Saya Sudah Ikut Sampai DIS Tahun 2020 Tiba-tiba Nama Saya Hilang Nah Ini Kan Buat Saya Sebagai Pengajar Hukum Pak Yang Saya Ajarkan Depan Kelas Itu Tidak Ada Artinya Saya Mengajarkan Hak Yang Sudah Diperoleh Oleh Warga Negara Tidak Boleh Dicabuk Dengan Alasan Apapun Kalaupun Ada Pergantian Pergantian Perang Baru Itu Saya Baru Masukkan Saya Punya Replik Sama Menteri Hari Ini Pak Ya Silahkan Saya Saya Sampaikan Pak Jadi Saya Bukannya Saya Ada Kesan Seperti Saya Mengal Melawan Saya Bukan Melawan Tapi Yang Saya Tahu Saya Katakan Kalau Saya Terima Saya Justru Ingin Cari Apa Dimana Hilangnya Budina Kok Tidak Terangkut Pak Binoto Ini Padahal Sudah Sebagai Silahkan Bu Sumiati Prof Bambang Mohon Maaf Pak Binoto Budina Prof Bambang Saya Itu Sama Dengan Pak Binoto Jadi Tahun 2020 Saya Sudah Sampai Share Deskripsi Yang Terakhir Masih Punya Bukti Buktinya Semua Nah Pada Saat Tahun 2021 Itu Ada Sosialisasi Seperti Ini Saya Bertanya Prof Saya Sudah Sampai D4 Dan Sudah Sampai Titik Terakhir Itu Saya Sudah Lengkap Sudah Eligible Sudah Lulus Nah Nama Saya Tidak Ada Apakah Saya Tidak Lulus Siapa Bu yang Mengumumkan Tidak Lulus Tidak Ada Cuma Nama Saya Kok Tidak Ada Nah Sama Jawabannya Dengan Prof Bambang Bahwa Seharusnya Ibu Masuk Ke 2021 Tapi Kenyataan Tidak Sama Dengan Prof Binata Jadi Saya Sekarang Ini Harus Mengulang Mulai Dari Awal Saya NIDK Saya NIDK Yang Sudah Diberi Penjelasan Bahwa Saya Tidak Akan Dapat Tunjangan Serdos Tidak Apa-apa Tetapi Itu Merupakan Syarat Untuk Bisa Mengurus Jabatan Lektor Kepala Saya Terima Kasih Prof Mohon Solusinya Saya Bukan Bisa Memberikan Solusi Semua Saya Kalau Teknis Yang Tadi Secari Lagi Pak Secara Kebijakan Saya Mau Ingin Jawab Yang Pak Binoto Secara Kebijakan Tidak Ada Saya Bisa Hilang Nama Pak Binoto Kami Tahu Betul Misalnya Tadi Tidak Berlaku Surut Sarat Itu Betulan Kami Tahu Tapi Kalau Ternyata Hilang Saya Juga Ditanyakan Ke Siapapun Tadi Saya Aneh Waktu Ada Jawaban Dari Dirjen Diting Katanya Ada Aturan Baru Aturan Baru Aturan Baru Tidak Berlaku Surut Kok Itu Yang Jadi Yang Carry Over Itu Ada 5.000 Budina Budina Hafal Saya ingat Angkanya Saya lupa Angkanya Ada 4.000 Budina Yang Otomatis Langsung Masuk Ke 2021 Hal Yang Sama Pertanyaan Saya Sekarang Budina Pak Binoto Dan Pak Ibu Sumiati Ini Masuk Nggak Ke Nominasi Yang Sekarang Masuk Pak Masuk Binoto Juga Masuk Masuk Nominasi Yaudah Tetapi Harus Mengikuti Persyaratan Yang Baru Nah Kalau Hal Hal Yang Itu Saya Bisa Paham Karena Harus Ada Cut Off Secara Sistem Sistem Di Komputernya Sampai Tahun Lalu Masih Dibolehkan Budina Yang Tahun 2021 Budina Boleh Masuk Dalam Gelombang Ke 4 Masih Bisa Yang Tahun Lalu Ada 6 Orang Kita Yang Lulus Pasti Ada Contoh Lulus Tapi Kalau Yang Untuk Seperti Bu Sumiyati Ini Untuk Yang Tahun Ini Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Harus Ngikuti Semuanya Hal Yang Baru Begitu Ya Budina Ya Saya Minta Maaf Bu Sumiyati Karena Ini Cut Off Di Komputernya Seperti Itu Kalau Yang Tahun Lalu Sampai Gelombang 4 Apa Yang Sudah Ibu Buat Dan Seterusnya Masuk Secara Otomatis Tapi Kok Enggak Masuk Kenapa Pertanyaan itu Saya Gak Bisa Jawab Bu Sama Dengan Pak Binoto Harusnya Masuk Tapi Kok Enggak Masuk Saya Enggak Tahu Saya Mestinya Bu Dina Atau Siapapun Yang Punya Akses Ke Sister Ke Siapa Lebih Tahu Tapi Saya Sediri Enggak Tahu Bambang Saya Mau Kasih Tahu Boleh Ini Terbuka Ini Sudah Sedang Ini Jawaban Dari Menteri Pendidikan Angkat 32 Bahwa Tergugat Memiliki Kebijakan Yang Berlaku Ketika Dosen Telah Mengikuti Proses Serdos Hingga Dinilai Oleh Asesor Dalam Judisium Internat Nasional Dosen Tidak Dapat Mengikuti Serdos Pada Gelombang Berkunya Pada Tahun Yang Sama Karena Kekurangan Jadi Kalau Akalasannya Karena Kekurangan Negara Saya Bisa Terima Tapi Jangan Dikatakan Tidak Memang Bersyarat Kalau Memang Negara Tidak Punya Uang Masa Saya Paksa Tapi Jangan Dikatakan Tidak Berapa Itu Keberatan Saya Silahkan Uang Uangnya Yang Tidak Ada Ya Monggo Kita Orang Miskin Tidak Bisa Jadi Orang Kaya Kecuali Kita Ngutang Pak Kita Sampai Disini Aja Pak Sekali Lagi Saya Kalau Udah Teknis Yang Sampai Kesana Jawaban Hukumnya Saya Juga Tidak Tahu Pak Saya Pak Binoto Karena Mendapat Tunjangan Sarges Kalau Saya Kan NIDK Sebetulnya Tidak Ada Hubungannya Dengan Anggaran Ya Prof Ya Ini Persoalannya Bukan Itu Anggaran Dari Dikting Yang Tidak Ada Untuk Membayar Aksesor Bukan Kesayangnya Bu Mohon Ijin Pak Prof Pak Binoto Dan Ibu Sini Bolehkah Kita Lanjutkan Dulu Materi Nanti Sesi Terakhir Ada Sesi Pertanyaan Saya Harus Sampaikan Juga Saya Tidak Bisa Menjawab Semuanya Kalau Untuk Hal-hal Yang Seperti Tadi Gitu Ya Karena Karena Sudah Masuk Ke Apa Ya Di Luar Konteksnya Konteksnya Sertifikasi Dosen Teknis Betul Dan Itu Di luar Saya Saya Juga Tidak Bisa Menjawab Seperti Pertanyaan Bu Sumiati Pak Binoto Mau Pak Menteri Jawab Apa Ya Sudah Itu Jawaban Pak Menteri Pak Binoto Iya Saya Sampaikan 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 Saya Mendengarkan Dari Kuping Kiri Keluar Kuping Kanan Pak Bagi Saya Ya Itulah Tapi Bahwa Ini Saya Sampaikan Bahwa Memang Kami Pak Yang Di Tim Serdos Nasional Ini Begitu Kerjanya Begitu Yang Kami Fikirkan Dan Ternyata Misalnya Tadi Kita Buktikan Di Sisternya Tidak Seperti Apa Yang Saya Katakan Itu Terbukti Gitu Kalau Ditanyakan Ke Saya Kenapanya Saya Gak Bisa Jawab Pak Kenapanya Itu Kenyataannya Gak Mungkin Saya Menjawab Itu Saya Gak Bisa Masuk Bu Dina Sudah Berkali-kali Ngejar Saya Pak Sisternya Begini Begitu Itu Entitas Yang Lain Pak Dengan Serdos Pak Sister Itu Entitas Tim Sendiri Ya Di Dalamnya Ada Serdos Ada BKD Ada PAK Bapak Ibu Sekalian Akan Berhadapan Dengan Itu Selama Seumur Hidup Pak Ya PAK Kan Bapak Ibu Akan Dinilai Kenaikan Pangkat Dan Seterusnya Tapi Kalau Di Sisternya Bermasalah Ya Kami Ini Tim Serdos Tim Sertimikasi Ya Apalagi Ditanyakan Tadi Mau Dibawa Ke Jalur Hukum Di PT UN Asal Jangan Saya Pribadilah Di PT UN Enggak Bapak Saya Tuntut Saya Tuntut Saya Senur Bapak Senur Saya Saya Gugat Digugat Saya Senyum Senyum Silahkan Oke Begitu Pak Binator Sekali lagi Saya Minta Maaf Bu Sumiyati Yang Tahun Lalu Sudah Menanyakan Saya Tidak Bisa Menjawab Bu Kalau Sampai Kesana Kenapanya Tidak Bisa Saya Menjawab Baik Matur Nun Tapi Sekali lagi Saya Bersyukur Kalau Pak Binoto Bu Sumiyati Dapat Nominasi Tahun Ini Tolong Dilengkapi Dipenuhi Kalau Perlu Saya Monitor Kalau Sekarang Yang Binoto Sumiyati Sudah Masuk Nggak Nih Saya Bisa Monitor Bertanya Saya Bisa Bertanya Ke Tim Sisternya Atau Siapapun Tapi Saya Nggak Bisa Ngeikuti Betulan Sampai Kurang Lebih Begitu Kami Sendiri Bekerja Kan Ada Etika Tim Juga Nggak Mungkin Saya Masuk Masuk Ke Ranah Ketempat Lain Mohon Dipahami Itu Juga Pak Bapak Ibu Sekalian Kalau Dalam Konteks Serdosnya Apa Yang Saya Sampaikan Insya Allah Lillah Saya Bekerja Demi Tuhan Saya Sekali lagi Saya 13 tahun Saya Sudah Lewat Pak Kalau Untuk Urusan Jadi Pejabat Pun Sudah Liwat Usia Saya Sudah 61 Saya Sudah Liwat Semuanya Saya Sudah Liwati Semua Pak Saya Tinggal Nikmati Ngomong Cucu Dan Seterusnya Oke Saya Lanjut Lagi Masih ada Pertanyaan Enggak Boleh 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 Pertanyaan Boleh Kalau Tidak Ada Saya Lanjut Lagi Sebentar Ya Ini Lanjut Lagi Terlihat Ini Ini Saya Oh Ada Lambat Terus Maaf Komputer Saya Jadi Lemot Malah Kok Ini Lemot Ya Saya Stop Share Dulu Saya Nggak Pakai Slideshow Biar Cepet Jalannya Lambat Soalnya Barusan Kalau Saya Pakai Slideshow Terlihat Kan Sekarang Terlihat Oke Nggak Apa Apa Pakai Gini Ini Tadi Yang Saya Sampaikan Apa Namanya Tadi Mengenai BKD LKD Budina Tolong Disiapkan Juga Dan Ini Tadi Untuk Tufelnya TKBI Kita Minta 477 IELTS Itu 5 Dan Kalau Yang Kita TKDA Itu Tes Potensi Akademik Itu Bisa Di HIMSI Di PLTI Budina Ada Di UNER Ada Di UGM Ada Di UI Ada Di UNPAD Jadi Bapak Ibu Sekalian Bisa Tinggal Cek Aja Di UI Di UGM Dimanapun Ini Dilakukannya Secara Online Kalau Yang TKBI Bahasa Inggrisnya Bisa Ada Di Teflin UGM UI ITB UNS UNY UP UMM Ini Bisa Ikut Bisa Diikuti Cari Aja Dengan Online Kalau Ingin Memperbaiki Bahasa Inggrisnya Ini Daftar Penyelenggara Program Pekerti AA Banyak 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 Sekali Mudah-mudahan Uki juga Masuk Di sini Tahun-tahun Depan Ini Tadi yang Saya Sampaikan Yang Seperti Pak Dokter Tadi Sertifikasi Program Pekerti AA Yang Telah Diperoleh Sebelum 11 Juli Tetap Dapat Digunakan Tetap Dapat Digunakan Tapi Ada Syaratnya Penyelenggaranya Harus Perguruan Tinggi Yang Pernah Diterapkan Sebagai PTPS Dilakukan Oleh Covertis Atau LLDT Dan Seterusnya Ini Ada Saratnya Saya Ingin Masuk Ke Ya Tata Cara Penilaian Oke Aja Nah Yang Disebut Lulus Itu Jika Rata Masing-masing Komponennya Nilainya 4 Di atas 4 Seluruh Rata Total Instrument Nilai Persepsional Di atas 4 Setengah Untuk Mencapai Angka Ini Sekali lagi Bukan Hal Yang Sulit Karena Hampir Tidak Pernah Sedikit Sekali Kalau Untuk Nilai Persepsional Ini Murid Kita Teman Sejawat Kita Atasan Kita Memberikan Nilai Di bawah 5 Itu Tidak Pasti Nilainya 6 7 6 7 Nah Tapi Nanti Hati-hati Bagi Bapak Ibu Sekarang Ada Yang disebut Dengan Nilai F Jadi Saya langsung Aja Sebutkan Jadi Masih Ada Yang Mencoba Misalnya Ternyata Sertifikat AA Pekertinya Palsu Ternyata Masih Ada Yang Coba Coba Gitu Apa Ya Copy Paste Masih Gitu Itu Sekali Ter Apa Terbukti Tertangkap Oleh Sistem Maka Nilainya Adalah F Fail Fraud Tidak Muni syarat Dan Pasti Tidak Lulus Nanti Ada Di bawah Ya Harus Diberi Pembinaan Diliwat Dari Setahun Dulu Dan Seterusnya Saya Ingin Sampaikan Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Ya Penilaian Atas Kualifikasi Akademik Penilaian Persepsional Yang Tadi Dan Penilaian Terhadap Yang Barunya Itu Ada Di Sini Nah Jadi Ini Ini Bapak Ibu Semua Ini Hal Yang Baru Kok Loncat Loncat Jadi Bapak Ibu Sebagai Dosen Saat Ini Ditanya Harus Menulis 150 Kata Bapak Ibu Kenapa Ingin Jadi Dosen Apa 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 Tujuannya Misinya Apa Ingin Jadi Dosen Nah Kenapa Kenapa Ditanyakan Ini Sekali Lagi Karena Sekarang Kan Lagi Jamannya MBKM Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dosen Pun Diberi Kemerdekaan Jadi Bapak Ibu Dapat Memilih Dapat Menentukan Rumus Sendiri Untuk Tridarmanya Jadi Tiga Unsur Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bapak Ibu Harus Menentukan Bobotnya Sendiri Luar Biasa Ini Mas Menterinya Mudah-mudahan Nanti setelah Tahun 2024 Dirubah Lagi Jangan Tanya Ke Saya Nanti Saya Digugat Oleh Pak Binoto Saya Nggak Tahu Tapi Sekarang Ingin Menjadi Dosen Ditanya Kalau Dulu Diwajib-wajibkan Pendidikannya Harus Segini Persen Penelitian Segini Persen Tidak Bapak Ibu Sekarang Dibebaskan Jadi Bapak Ibu Mau Jadi Dosen Yang Lebih Apa Ya Mau Mendidiknya Bagaimana Si Ke Mahasiswa Bagaimana Si Itu Adanya Apakah Hanya Dengan Mengajar Depan Kelas Apakah Hanya Ingin Melakukan Penelitian Terus Kita Ajarkan Kepada Mahasiswa Kita Nih Cara Neliti Yang Baik Begini Nih Atau Mau Jadi Pengabdi Masyarakat Kita Beri Training Dimana Mana Memberdayakan Masyarakat Sekarang Dibolehkan Selama Masih Tridharma Maksudnya Bobot Minimalnya Sekarang Boleh Bapak Ibu Tentukan Sendiri Ya Ah Saya Mau Ngajarnya Dikit Aja 10% Aja Minimalnya 10% Ngajarnya 10% Saya Ingin Neliti Terus Oke Nelitinya 80% Berarti Pengabdian Masyarakatnya Cuma 10% Boleh Bapak Ibu Nanti Jadi Rumusnya 10 80 10 Oh tidak Saya Ingin Ngajar Aja Neliti Susah Enak Nulis Susah Pengabdian Mau dimana Ngabdi Yaudah Saya mau Ngajar Aja Depan Kelas Saya 80% Pengajaran Hanya Penelitiannya 10% Pengabdiannya 10% Boleh Sekarang Diizinkan Nah Sekarang Sekarang Udah mulai Ditanyakan Bobot Ini Akan Mempengaruhi Sampai Kita Kenaikan Pangkat Atau Tidak Sampai Kita Jadi Guru Besar Atau Tidak Di titik Ini Saya Tidak Bisa Jawab Karena Itu Tim Yang Lain Lagi PAK Namanya Tim PAK Singkatan Apa Budina PAK Budina Dengar Ada Penilaian Angka Kredit Sampai Saat Ini Seorang Yang Ingin Naik Lektor Kepala Harus Punya Segini Harus Punya Segitu Itu Ada Timnya Sendiri Dan Ini Memang Lagi Beriterasi Bahasa Bagusnya Tapi Tapi di Awal Di Ser Dosenya Waktu Kita Menjadi Dosen Sudah Ditanyakan Kalau Ditanya Ke Mas Menteri Mas Menteri Bilang Boleh Jadi Guru Besar Yang 80% Hanya Mengabdi Ke Masyarakat Ngajarnya 10% 10% Kalau Mas Menteri Bilang Boleh Bisa Mesti Bisa Jadi Guru Besar Jadi Guru Besar Hanya Ngajar Terus Boleh Katanya Tapi Belum Ada Rumusannya Di PAK Jadi Jangan Ditanyakan Ke Saya Tapi Di Serdos Sudah Dibolehkan Jadi Saya Ulang Lagi Apakah Ini Nanti Akan Terbawa Kalau Kita Mengajukan Naik Pangkat Saya Tidak Bisa Jawab Sekarang Yang Jawab Mestinya Orang Lain Lagi Itu Saya Ingin Masuk Ke Ini Dia Yang Pertama Nanti Bapak Ibu Semua Harus Membuat Sebuah Video Isinya Untuk Yang Pengajaran Sekali Tridharma Itu Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Pengajarannya Ini Di Serdos Harus Berupa Video Apa Isi Videonya Isi Videonya Adalah Yang Pertama Ini Gak Boleh Lebih Dari 30 Menit Bapak Ibu Harus Menjelaskan Dia Namanya Delivery Interaction Assessment Bapak Ibu Kalau Pasti Tau SAP Seperti Apa Satuan Acara Pengajarannya Seperti Apa Bapak Ibu Harus Ceritakan Saya Mengampu Mata Kuliah Ini Mata Kuliah Ini Dibagi Dalam 16 Kali Pertemuan Dan Seterusnya Bagaimana Cara Metode Pembelajarannya Dengan Tatap Muka Separoh Dengan Daring Dan Seterusnya Itu Harus Diceritakan Bintang Filmnya Harus Bapak Ibu Sendiri Gak Boleh Pakai Peran Pengganti Gak Boleh Didubbing Nanti Suaranya Budina Semua Gak Boleh Misalnya Untuk Penjelasan Ini 5-10 Menit Misalnya Nanti Yang 10 Menit Yang berikutnya Itu Atau 15 Menit Berikutnya Itu Mengenai Bapak Ibu Bisa Gambarkan Bagaimana Bapak Ibu Di Ruang Kelasnya Sekarang Kan Sudah Punya Semua Pake Handphone Pun Bisa Atau Kalau Seperti Saya Ini Saya Lagi Ngomong Sendirian Di Kamar Saya Pasang Aja Handphone Rekam Bagaimana Bapak Ibu Berinteraksi Dengan Waktu Dia Online Bagaimana Cara Itu Harus Ditampilkan Interaction Harus Ditampilkan Terus Bagaimana Ini Harus Diceritakan Sendiri Tidak Boleh Lebih Dari 30 Menit Nah Saya Gak Tahu Di Uki Tapi Kalau Di UI Kita Menggunakan LMS Learning Management System Jadi Mata kuliah Saya Saya Taruh Di LMS UI Mata kuliah Saya Ada isinya Video Ada isinya PR Ada isinya Apa Saya Berinteraksi Hanya Untuk Di titik Tertentu Metode Hybridnya Dan Seterusnya Boleh Jawabannya Jadi Saya Saya Bisa Ambil Cuplik Dari LMS UI Saya Ini Bagian Saya Ngajar Di Modul 2 Ini Dan Seterusnya Gak Tahu Saya Kan ada FK Juga Di Uki Kan Pembelajarannya Pakai PBL Misalnya Begitu Gak Saya Tahu Kedokterannya Uki Di UI Metodenya Begitu Ada yang Blog Ada yang Apa Silahkan Disampaikan Silahkan Diberi contoh Gitu Jadi Boleh Jadi Boleh Sinkronus Boleh Asinkronus Ya Tapi Yang jelas Harus Menggambarkan Bagaimana Bapak Ibu Mengajarnya Ya Dan Ini Harus Di Upload Di tempat-tempat Umum Yang dapat Kita Jadi Sekali lagi Begitu Ini Public Domain Mahasiswa Kita Juga Bisa Melihatnya Nanti Bapak Ibu Di titik Ini Ada Pertanyaan Gak Budina Pernah Ngalamin Kesulitan Gak Waktu Yang Periode Kemarin Bambang Saya Boleh Kasih Pertanyaan Pak Boleh Silahkan Pak Nah Ini Kaitan Dengan Audio Visual Pak Ini Ini Juga Pak Katakan Tari Indonesia Negri Rame Rame Jadi Ceritanya Begini Pak Saya Mau Tanya Begini Saya Dulu Diminta Oleh Orang Ibunya Ibu Dina Untuk Membuat Audio Visual Video Dengan Judul Mata Kuliah Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Nah Kemudian Pak Saya Tidak Dikasih Mengajar Mata Kuliah Ini Tanpa Saya Tahu Alasannya Apa Jadi Maksud Saya Pak Nanti Kalau Umpamanya Dicek Di BKD Saya Tidak Mengajar Hukum Perusahaan Tapi Video Saya Hukum Perusahaan Ini Kan Artinya Saya Seperti Seorang Penipu Pak Penipu Ulung Di Akademik Kalau Begini Pak Ini Kan Yang Membuat Kebijakan Kan Adalah Prodi Atau Siapapun Namanya Nanti Susah Yuki Cari Pertanggung Jawaban Pak Ini Kan Saya Selama Ini Dari 2015 Mengajar Hukum Perusahaan Tiba Tiba Saya Tidak Mau Protes Pak Ya Nah Cuma Kan Saya Sudah Keburu Ada Video Yang Dimana Saya Bicara Hukum Perusahaan Terbatas Nah Ini Kan Kalau Gini Diketahui Oleh Menteri Pendidikan Saya Bisa Dilapor Penipuan Penggelapan Ini Gimana Saya Memohon Masukan Dari Bapak Saya Tidak Ada Masukan Saya Hanya Tertawa Saja Itulah Itulah Dinamika Internal Uki Internal Fakultas Hukum Internal Departemen Bapak Tapi Saya Ingin Jawab Normatif Ya Tadi Seperti Yang Bapak Sampaikan Di BKD Harus Ada Ngajar Itu Itu Yang Dibuat Videonya Audio Visual Kalau Tidak Ada Aneh Jadi Itu Harus Disampaikan Kan BKD Dua Tahun Jadi Yang Ada Di Dalam BKD Itulah Jadi Bapak Bisa Sampaikan Bahwa Saya Pengampu Mata Kuliah Ini Itu Ada Di BKD Saya Hanya Bisa Menjawab Sampai Situ Kalau Ternyata Bapak Semester Ini Tidak Diberi Tugas Ngajar Itu Ya Walau Alam Kenapa Saya Juga Tidak Tau Tapi Yang Tahun Lalu Kan Bapak Masih Ngajar Misalnya Jadi Masih Bisa Kan Di BKD Masih Ada Rekaman Bahwa Bapak Pengampu Mata Kuliah Tersebut Agak Bingung Aja Kok Ada Mata Kuliah Saya Di Amputasi Saya Mengerti Apa Di Diknas Memang Dibolehkan Saya Ini Normatif Aja Artinya Saya Sudah Sekian Tahun Kok Bisa Tiba 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 Dikas Ngajar Saya Kalau Gini Saya Gak Aman Jadi Dosen Jadi Gini Macam Macam Aturan Yang Saya Udah 27 Tahun Ngajar Gak Pernah Naik Golongan Saya Bukan Struktur Agak Itu Kondisi Lapang Tapi Gak Pertibu Saya Tidak Akan Masuk Mengomentari Internal UK Internal Departemen Saya Hanya Menjawab Normatif Tapi Hal Seperti Itulah Jadi Lihat Normatif Harus Ada Di BKD Yang Bapak Buat Audiovisual Itu Harus Ada Di BKD Dua Tahun Dari Saya Seperti Itu Jawabannya Oke Terima 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 Lagi Yang Lain Mengenai Video Ini Sekali Lagi Saya Yakin Untuk Teman Teman Dosen Di UK Kami Juga Sekarang Hampir Tidak Ada Masalah Untuk Membuat Audiovisual Ini Dengan Handphone Pun Kita Bisa Kerja Ini Kenyataan Saya Mau Tanya Silahkan 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 Kalau Video ini Berisi Mata kuliah Yang Dikuliakan Kan Yang Diampu Yang Diampu Kalau Salah Satu Dari Kan Misalnya Saya Lebih Mengampu Lebih Dari Satu Blok Itu Salah Satu Saja Contohnya Untuk Video Ini Boleh Ya Boleh Tadi Saya Sampaikan Pak Kan Di FK Pak Sistem Blok Saya Tahu Itu Di Bloknya Bapak Aja Tapi Jelaskan Pak Di Awal Bahwa Mata Kuliah Ini Seperti Apa Ya Bloknya Ada Berapa Blok Saya Mengampu Blok Yang Ini Ini Yang Saya Sampaikan Begitu Pak Oh Iya Iya RPS Iya Yang Pembelajaran RPS Yang Umum Aja Sesuaikan RPS Sesuaikan Dengan RPS Oke Makasih Rencana Pembelajaran Semesternya Ini Bapak Hanya Mengampu Untuk Yang Blok Sebelah Sini Boleh Itu Kenyataan Pak Yang Team Teaching Juga Boleh Saya Ini Mengajar Yang SKS 6 Saya Hanya Kebagian Yang 2 SKS Hanya Untuk Pertemuan 4 Kali Ini Sekali Lagi Contoh Yang Jelas Diceritakan Di Awalnya Dan Yang Jelas Kita Yang Jadi Harus Bintang Filmnya Tidak Boleh Pakai Pemeran Penggantinya Apalagi Suaranya Budina Janganlah Nanti Semua Orang Pakai Itu Oke Masih Ada Lagi Bagus Itu Pertanyaannya Jadi Hal Seperti Itu Silahkan Mohon Mohon Ijin Prof Saya Mau Tanya Tentang Video Nama Saya Ramas Pasar Ribu Prof Silahkan Pak Ramas Mengenai Tampilan Kita Di Video Itu Apakah Ada Penilaian Yang Lebih Spesifik Prof Misalkan Atribut Atribut Background Suasana Kelas Situasi Atau Bagaimana Bagus Tadi Pertanyaannya Yang Harus Tertangkap Kalau Bapak Ada Di Depan Kelas Suasana Kelasnya Harus Tertangkap Tapi Kalau Atribut Pribadi Saya Rasa Tidak Saya Mau Jawab Apa Ini Teman-teman Pedagogik Tapi Dari Sikap Bapak Di Depan Kelas Dari Gesture Dari Gimik Dari Pemilihan Kata Dari Urayan Pasti Si Asesornya Paham Bapak Ini Nguasai Nguasai Ilmunya Nguasai Kelasnya Dan Seterusnya Saya ingin Harus Sampaikan Jadi Untuk Serdos Ini Sekarang Yang Menjadi Asesornya Adalah Yang Satu Bidang Ilmu Jadi Jangan Khawatir Kalau Bapak Dari Fakultas Hukum Pasti Asesornya Dari Fakultas Hukum Ya Kalau Bapak Dari Teknik Malah Lebih Spesifik Teknik Mesin Insya Allah Nanti Asesornya Adalah Dari Teknik Mesin Sehingga Apa yang Dia Sampaikan Itu Dimengerti Gitu Nah Ini Beneran Ini Dosen Ini Sejatinya Dosen Tapi Detail Mengenai Potongan Rambut Gak Adalah Pak Gitu Gak Ada Tapi Kalau Ditanyakan Suasana Kelas Itu Ada Nanti Ada Penilaiannya Apa Aja Penguasaan Materi Dan Seterusnya Itu Ada Karena Bisa Dilihat Dari Tadi Gesture Dan Gimiknya Bisa Terlihat Bahwa Ini Oh Iya Ini Benar Apa Yang Disampaikan Dari Apa Yang Dicontohkan Di PowerPoint Dan Seterusnya Kita Sesama Dosen Ah Iya Betul Ini Pasti Bisa Menjawab Gak Pak Ramos Apa Yang Saya Sampaikan Iya Pak Jelas Pak Jelas Ya Jadi Bukan Ditampilkan Harus Pakai Dasi Pakai Atribut Menurut Saya Jangan Jangan Dibuat Buat Juga Berlebihan Dan Seterusnya Tapi Harus Berpakaian Rapi Saya Rasa Iya Bahwa Kita Saya Rasa Hal-hal Normatif Itu Kita Sebagai Dosen Tau Masih ada lagi Bagus Ini Pertanyaan-pertanyaannya Bagus Sekali Mohon Izin Bertanya Silahkan Silahkan Bu Setelah Jadi Video Itu Persyaratannya Gak Di Upload Dimana Lah Itu tadi Ini ada tulisannya Bu Youtube MeTube Dan Seterusnya Youtube Dan Seterusnya Oh Baik Jadi Di tempat Umum Bu Maksudnya Public Domain Public Domain Ya Jadi Nanti Yang Dikirimkan Itu Bukan Videonya Link Linknya Yang Ditampilkan Di Di Apa Di Share Dose Itu Hanya Linknya Nanti Siapapun Bisa Ngeklik Situ Keluar Nanti Baik Maturno Terima kasih Bu Sumiati Sukses ya Bu Ya Kali ini Bu Semangat Amin Amin Ada Lagi Oke Kalau Tidak Ada Lagi Saya Lanjut Nah Ini Juga Kalau Untuk Penelitian Bapak Ibu Tetap Harus Membuat Tulisan Harus Tetap Membuat Tulisan 150 Kata Yang Sering Ditanyakan Yang Berisi Pernyataan Diri Tentang Topik Atau Roadmap Penelitian Dan Deskripsi Salah Satu Publikasi Karya Ilmiah Yang Diunggulkan Ya Dan Konsistensi Jadi Saya Langsung Aja Ini Sering Ditanyakan Ini Apakah Harus Nama Pertama Tidak Tidak Harus Nama Pertama Boleh Tapi Bapak Ibu Harus Menyebutkan Nanti Bapak Ibu Berkontribusinya Di Apa Kalau Penelitian Nama Kedua Harus Jelas Harus Jelas Bahwa Kontribusinya Kita Dimana Kita Melakukan Apa Di Dalam Penelitian Itu Jadi Kalimatnya Seperti Ini Nah Ini Tadi Bukti Penelitian Dan Publikasi Karya Ilmiah Ini Yang Diunggah Ke Daftar Riwayat Penelitian Atau Maksud Di Sister Daftar Penelitian Laporan Penelitian Saya Ingin Sampaikan Jadi Kalau Bisa Ini Bukti Penelitian Karya Ilmiah Ini Harus Sudah Ada Yang Disinta Sehingga Nanti Dari Sister Kita Tinggal Menariknya Dari Sinta Disisternya Tinggal Menarik Dari Sinta Bu Dina Bisa Paham Yang Saya Maksud Bapak Ibu Bisa Paham Yang Saya Maksud Jadi Gitu Jadi Punya Sinta Dulu Lebih Penting Jadi Nanti Dia Kalau Ngecek Oh Disintanya Sisternya Kan Bisa Ditarik Dari Sinta Kan Terbalik Sintanya Bisa Ditarik Dari Sister Sebaiknya Hal Seperti Itu Ada Pertanyaan Mengenai Ini Penelitian Publikasi Karya Ilmiah Oke Aman Yang Terakhir Yang Pengabdian Masyarakat Ini Juga Sering Ditanyakan Saya Lagi Bapak Ibu Tetap Harus Membuat Tulisan Narasi Deskriptif Apa Yaitu Harus Membuktikan Kontribusi Perubahan Yang terjadi Dan seterusnya Ini harus Diceritakan Apa Dan Sekali lagi Peran Bapak Ibu Apa Di dalam Pengabdian Masyarakat Itu Gak perlu Jadi ketuanya Jadi anggotanya Juga boleh Tapi Sekali lagi Harus Ada Di dalam Riwayat Hidup Kita Di dalam Bukti Pengabdian Masyarakat Kita Yang Disister Jadi di dalam Riwayat Hidup Disisternya Harus Ada Harus Ada Bukti Buktinya Ada Pertanyaan Dari Sini Boleh Bertanya Prof Silahkan Nah Ini Saya Mau Tanya Prof Jadi Saya Ini Apa Namanya Ikut Di Kegiatan Pengabdian Masyarakat Betul Yang Dimana Surat Keputusan Itu Berlaku Untuk Lima Tahun Jadi SK Itu Nah Tapi Kegiatannya Tiap Minggu Jadi Itu Bisa Dari Pagi Sampai Sore Tiap Hari Jumat Nah Kalau Begini Bagaimana Prof Untuk Katakanlah Hitung-hitungnya Kepengabdian Tadi Apa Itu Mematrikulaskannya Kan Tiap Hari Jumat Tiap Hari Satu Hari Penuh Tapi SK Hanya Satu Nah Itu Bagaimana Prof Bapak bisa Saya langsung aja Jawab Sekali lagi Ini Pak Binoto Bukan untuk Menghitung Kredit PAK Untuk Naik pangkat Dan seterusnya Disini Ini Diserus Ini Syarat Ada Bisa Paham Jadi Ada Dulu Bapak Punya Gitu Kita Tidak Menghitung Ini Kalau Di SKS Kan Jadi Berapa SKS Jadi Tidak Diserus Ini Syarat Ada Oh Syarat Ada Ya Clear Ya Jadinya Bukan Dihitung Akan Wah Ini Kalau Dijam Jamin Jadi Wah Banyak Jamnya Kalau Di SKS Saya Enggak Ngomong Ini Kalau Diduit Lebih Banyak Lagi Duitnya Gitu Ini Gak Ada Duitnya Justru Ini Ini Pro Bono Sekali Lagi Seperti Itu Jawabannya Jadi Bukti Pengabdian Syarat Ada Dan Dituliskan Pasti Lebih Bagus Teman Fakultas Hukum Pandailah Ini Gitu Ya Ini Pengesahannya Ini Bu Dina Sudah Tahulah Cara Pengesahannya Nah Tadi Ini Ada Pertanyaan Kalau Untuk Pengajaran Untuk Tadi Video Apa Yang Dilihat Aksesor Itu Harus Menilai Seperti Ini Penguasaan Terhadap Materi Kesesuaian Materi Yang Disampaikan Dengan Capaian Pembelajarannya Interaksi Dalam Pembelajaran Bagaimana Cara Mengaksesmennya Kreativitas Dalam Menyampaikan Materi Tadi Tidak ada Tadi Pertanyaan Kira-kira Pakai Jas Ata Pakai Kaos Oblong Gitu Gak ada Gak ada Pakai Kaos Boleh Tidak Gak ada Tapi Kalau Bapak Ibu Ngajar Pakai Kaos Di depan Kelas Fakultas Hukum Kalau di Kedokteran Pasti Gak boleh Di teknik Malah Masih Ada Yang Boleh Kurang Lebih Seperti Itu Inilah Yang Dinilai Oleh Asesor Asesor Harus Menuliskan Nilai Ini Lima Ini Ada Pertanyaan Dari Di sini Penguasaan Terhadap Materi Dan seterusnya Enggak Saya rasa Enggak Pak Binoto Ada yang bertanya Di sini Kalau itu Belum Pak Belum Karena Saya belum Lihat dokumennya Semua Ini Kalau Untuk Penelitian Nah ini Makanya tadi Kalau menuliskan Ini Harus Masuk Lima Ini Kalau menuliskan Penelitian Kita Maksud Makna Penelitiannya Apa sih Sesuai Nggak Dengan Bidang Ilmu Kita Inovasinya Apa Penelitiannya Itu Itu Kalau di Kategori Publikasi Masuk Sinta Berapa Skopus Berapa Keberlanjutannya Seperti Apa Penelitian Kita Ini Harus Ada Di Penjelasan Penelitian Kita Gitu Ya 150 Kata Harus Mencakup Lima Poin Ini Karena Ini Yang Dinilai Oleh Asesor Asesor Ada Ada Apa Namanya Ya Ada kolom Seperti Ini Tinggal Memberikan Nilai Empat Apa Satu Sampai Tujuh Ini Penilaian Untuk Publikasi Karya Ilmiah Yang terakhir Penilaian Untuk Pengabdian Masyarakat Apa Maknanya Ini Sama Bagaimana Tingkat Ketercapaian Dan Dampaknya Ini Harus Diceritakan Dalam 150 Kata Bagaimana Dukungan Masyarakatnya Tadi Ini Pak Binotto Bagaimana Konsistensi Sesuai Bidang Keilmuan Sesuai Bidang Ilmunya Kontribusinya Apa Kita Di Dalam Pengabdian Pada Masyarakat Ini Harus Dituliskan Ya Dan Waktu Di Sivi Kita Riwayat Hidup Kita Ada Pertanyaan Dari Nilai Nilai Ini Silahkan Untuk Publikasi Untuk Penelitian Itu Yang Dibahas Di sini Yang Sudah Dipublikasikan Ya Iya Kan Tadi Saya Sampaikan Publikasinya Itu Harus Sudah Ada Yang Disinta Apa Oh Gitu Iya Sehingga Si Asesor Tinggal Ngeklik Aja Oh Iya Dia Bener Ada Nih Gitu Ya Sudah Sudah Terjawab Sudah Oke Ada Lagi Yang Lainya Ya Kalau Tidak Ada Lulus Ya Jadi Bapak Ibu Semua Dinyatakan Lulus Kalau Semua Asesor Dinyatakan Lulus Asesornya Dua Dan Dari Bisa Dari Pergeruan Tinggi Yang Berbeda Juga Gitu Ya Ini Semua Dikerjakan Secara Sistem Sekali Lagi Saya Ulangi Hati-hati Terhadap Penilaian F Fraud Jadi Masih Ada Penilaian Mengenai Kemiripan Bapak Ibu Sekalian Untuk Di Masalah Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Masih Ada Juga Yang Copy Paste Di Penelitian Dan Di Pengabdian Masyarakat Percayalah Kita Punya Database Berpuluh Puluh Ribu Beratus Ratus Ribu Mengenai Pengabdian Mengenai Penelitian Jadi Kalau Ada Kemiripan Ya Sama Copy Paste Pasti Tertangkaplah Oleh Sistem Budina Uki Aman kan Tidak ada Yang pernah Dapat F kan Pernah Ada Budina Alhamdulillah Puji Tuhan Belum ada kan Sepanjang Sejarah Seldos Belum pernah Ada yang Dapat Nilai K Ada Pernah Pernah Kemiripan Ada Itu Kenyataan Gak usah Khawatir Budina Jangankan Di Uki Di UI pun Di ITB pun Ada Rumpanya Dosen masih ada Yang hobinya Copy Paste Ada Itu Kenyataan Dan Insya Allah Tertangkaplah Karena Secara Sistem Ini akan Dicek Dicek Kemiripannya Tau lah Sekarang ada Program Turnitin Dan seterusnya Mengecek Ini semua Nah ini Jadi Bapak Ibu Sekalian Tadi Yang Bapak Ibu Harus menentukan Prosentasenya Itu Hanya Di 55% Ini 55% Ya Yang lainnya Adalah Berdasarkan Prosentase Bobot Nilai Kualifikasi Akademik 35% Persepsi 10% Betapa Sangat pentingnya 55% Ini Jadi Bapak Ibu Harus menentukan Bapak Ibu Akan dinilai Seperti apa Gitu Tapi Saya hafal Juga Dari yang Kemarin Kemarin Ujung Ujung Ujungnya Pada takut-takut Juga Ngasih Angka Moderat Juga Seperti Rumus Main Bola Akhirnya 3-3-4 4-3-3 Gak ada Itu saya Lihat yang berani 80-10-10 Coba dong Dosen Uki Kali 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 Mau 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 Ngajar Juga Mau Meliti Juga Mau Ngabdi Juga Walaupun Sudah diberi Kebebasan Saya ulangin Lagi Jadi Angka minimalnya Adalah 10% Bapak Ibu Bebas Menentukan Ya Yang Lainnya Oke Kelulusan Tadi Ini Pembinaan Sanksi Untuk Yang Tidak Lulus Setelah Mengikuti Serdos 3 kali Ya Tidak Menyelesaikan Ah Ini Juga Hati-hati Di Uki Belum Ada ya Udah Pernah Dosen Yang Tidak Menyelesaikan Seluruh Rangkaian Kegiatan Serdos Pernah Budina Belum Selalu Selesai Ya Semua Uji Tuhan Bagus Bagus Ya Ini Seperti Ini Ada Kalau Yang Tidak Lulus Dan Seterusnya Udah Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Itulah Masih Ada Pertanyaan Ya Silahkan Pak Ramos Oh Saya Mau Panya Saya Kan Dulu Tugas Belajar Prof Dari 2015 Sampai 2020 Untuk Ikus Seatos Ini kan Datanya Yang Diambil Dari Semester Tunggah Salah Gendap 2019 2020 Ya Itu Di 2019 2020 Saya Masih Dalam Tugas Belajar Sehingga Data Datanya Tidak 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 Cukup Gitu Kalau Untuk Mengajar Saya Cuman Dikasih Untuk Ngajar Cuman Satu Matakuliah Dua SKS Selanjutnya Yang lainnya Saya tugas Belajar Selesai Saya baru Tahun 2020 Itu Bulan Juni Itu Prof Nah Maksud saya Pertanyaan saya Gini Prof Untuk Melampirkan Surat Tugasnya Itu Bagaimana Prof Untuk Memberitahukan Kepada Ini Dikti Bahwa Saya tugas Belajar Prof Oke Di Menunya Tidak Ada Prof Iya Dan Memang Sekali Lagi Pak Ramos Ini Statusnya Sudah Bukan Tugas Belajar Lagi Sudah Kembali Sudah Kembali Sudah Kembali Dari Tahun 2019 Kan 2020 Oh 2020 Iya Iya Saya Malah Gak Ngerti Tadi Bu Dina Yang Jawab Kali Di BKD Jadi Gimana Bu Pak Ramos Ini Baru Setahun Jadinya Aktif Lagi Budi Budi Nah Iya Jadi Pak Ramos Ini Case-nya Jadi Kita kan Sudah bertanya Nih Prof Ke LNG Yang dilaporkan Itu adalah 2019 Genap Dengan 2021 Gasal Satu tahun Terhitung Satu tahun Kemudian 2020 2021 Genap Dengan 2021 2022 Gasal Jadinya Terhitung Dua Tahun Nah Kebetulan Pak Ramos Ini Yang Di 2019 Genap Sedang Tugas Belajar Gitu Prof Oke Saya Paham Jadi Memang Sepertinya Harus Nunggu Satu Semester Lagi Ya Jadi Kemarin Kita Sudah Bertanya LLDT LLDT Hanya Menjawab Yaudah Dilaporin Aja Yang Tugas Belajarnya Gimana Cara Ngelaporin Gak ada Gak ada Tempatnya Cara Melaporkannya Seorang Statusnya Sekarang Udah Bukan Tube Saya Langsung Ajar Saya Gak Ingin PHP Sepertinya Baru Bisa Penuh Di Semester Depan Bu Dina Semester Ini Digenap Gitu Pak Ramos Ya Prof Saya Langsung Ajar Jadi Kalau Ilegible Sekarang Penuhin Ajalah Ilegibilitasnya Gitu Nanti Kalau Tinggal Kurang BKD Nanti Terlihat Di Sisternya BKD Kurang Satu Semester Jadi Pasti Bisa Masuk Di Misalnya Bisa Masuk Di Akhir Dari Tahun Ini Gelombang Terakhir Saya Gak Berani Janji Tapi Sepertinya Jadi Seperti Itu Ya Budina Betul Sekali Prof Begitu Pak Ramos Gak Usah Dipaksa Gak Usah Dipaksa Sekarang Saya Gak Ngerti Kalau Kita Bilang Satu Semester Itu Kita Masih Tubel Terus Bagaimana Caranya Menjelaskannya Itu Di dalam Sebuah Sistem Gak Ada Tempatnya Soalnya Itu Kenyakannya Cari 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 Gak Ada Menunya Ya Memang Tidak Memang Tidak Disiapkan Untuk Yang Seperti Bapak Ini Gitu Karena Sudah Cut off Sudah Masuk Jadi 2019 Akhir Itu Ya Itu Ya Minta maaf Pak Ramos Saya menjawabnya Sedikit Lugas Sabar Jadi Semester Depan Ya Insya Allah Ya bisa Masuk Sudah Sudah Lengkap Jadi Budina Kalau Semester Depan Semester Ini Semester Depannya Begitu Ya Pak Ramos Berarti Tunggu Kabar Semester Depan Nanti Apakah Saya Masuk Eligible Ata Tidak Ya Prof Betul Kan Tadi Saya Bilang Paramus Bisa Melihat Di Sisternya Paramus Kekurangannya Apa Ya Kalau Cuma LKD Aja Ya Itu Pasti Beres Dalam Semester Ini Semester Depannya Udah Keluar Begitu Pak Ramos Jawabannya Ya Bro Selamat Tansi Bro Oke Ada lagi Silahkan Silahkan Ini Mungkin Ini juga Nanti Jawabannya Di Sister Tidak Jadi Gini Pak Saya Ini Pengagum Okoham Dokter Sejarah Okoham Tau Saya Dosen UI Jadi Begini Pak Dia Kan Pensium 3 Apa Dokter Saya Terpengaruh Dengan Beliau Bagaimana Kalau Saya Tidak Perlu Ngurus Serdos Saya Sudah 3C Jadi Cukup Pensium 3C Saya Saya Ngajar Meneliti Mengabrik Tapi Tanpa Dilibatkan Dengan Urusan Misi Dokumen Yang Buat Saya Memusing Kan Ini Jadi Saya Tetap Aja Nga Saya Bikin Buku Saja Terus Bisa Enggak Kira 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 Kualifikasi Tridharma Saya Penuhi Tapi Saya Tidak Dilibatkan Urusan Apa Itu Password Siapa Sister Si Apa Namanya Si Jampang Buat Saya Itu Pak Sudah Sangat Pusing Saya Dengar Ngajar Saja Tapi Nggak Dilibatkan Itu Saya Ngikuti Bisa Nggak Padahal Kebijakan Yang Bapak Ketahui Gimana Kalau Begitu Bapak Statusnya Jangan Dosen Tetap Itu Maka Bisa Ngajar Saja Oh Begitu Kalau Dosen Tidak Tetap Boleh Budina Diukikan Ada Status Dosen Tidak Tetap Ada Bapak Tidak Akan Ribet Dengan Ini Bapak Cuma Ngajar Aja Kalau Perlu Di UI Juga Masih Ada Di UI Masih Ada Praktisi Praktisi Itu Jadi Dosen Tidak Tetap Masih Terutama Di Fakultas Ekonomi Bisa Oke Makasih Ada Lagi Yang Lain Silahkan Maaf Saya Tanya 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 Pak Dokter Pak Binoto Pak Ramos Silahkan Ini Begini Ya Pak Ini Saya 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 Stop Share Sepertinya Tidak Ada Ini Lagi Oke Silahkan Ya Ini Saya Sejak Tahun 2020 Bulan September Saya Kan Masuk S3 Di UI Ilmu Kedokteran S3 Ilmu Kedokteran Jurusannya Itu Yang Direkturnya Prof. Suhendro Itu Lalu Saya Kira Bapak Lalu Lalu Gini Ini Kan Saya Diikutkan Sertifikasi Dosen Yang Bulan Desember Lalu Masalahnya Karena Saya Sudah Ikut Itu Tapi Saya Tidak Punya Surat Penugasan Belajar Dari Ugi Itu Saya Ikut Yang Desember Lalu Saya Kurang Kum Itu Dalam Bidang Pengajaran Dikurangi Lalu Juga Penelitian Saya Saya Tidak Diribatkan Apa Ini Masalahnya Bagaimana Prof Masalahnya Saya Tidak Punya Surat Penugasan Belajar Jadinya BAA Ikutkan Saya Wah Yang begini Ditanyakan Ke saya Budina Tube Oke Tanyakan Ke Pak Warek Yang ini Saya Tidak Bisa Jawab Pak Saya Tidak Bisa Jawab Tubelnya Itu Yang Meluarkan Ugi Tugas Belajarnya Ini Internal Ugi Betul Budina Pak Bagaimana Statusnya Tugas Belajar Atau Tidak Posisinya Pak Dokter Ini Tidak Jelas Silahkan Pak Dokter Ciel Silahkan Jelaskan Ini Saya Sekarang Baru Mengurusnya Ini Suku-suku Kalau Bulan Maret Bisa Keluar Tapi Bulan Maret Awal Ini Sulat Penugasan Belajarnya Kayaknya Bisa Keluar Tapi Yang Setahun Lebih Itu Saya Kan Gak Ada Itu Jadinya Untuk Mengisi Sisternya Itu Jadi Kurang Persyaratannya Itu Jadinya Untuk Ikut Certifikasi Dusa Saya Kewatir Bisa Kurang Persyaratannya Selain Juga Ada Bekertinya Yang Tidak Terupload Itu Saya Kewatirnya Begitu Ijin Boleh Menjawab Prof Silahkan Silahkan Jadi Jadi Kalau Sebenarnya Dok Untuk Pelaporan BKD Untuk Tugas Belajar Itu Memang Harus Dilaporkan Juga Tinggal Nanti Status Dokter Di PDDV Itu Harus Tugas Belajar Supaya Di sister Dikenalnya Dokter Tugas Belajar Dan Itu Tidak Ada Minimal SKS Tugas Masalahnya Dokter Di PDDV Statusnya Sudah Tugas Belajar Kalau Belum Ada Nah Itu Harus Segera Dilakukan Perubahan Dulu Dok Jadi Iya Jadi Saya Juga Menjawabnya Gini Jadi Pak Dokter Beresin Dulu Tugas Belajar Surat Tugas Belajarnya Sampai Beres Sehingga Nanti BKD-nya Tugas Belajar Gitu Ya Budina Gitu Kalau Nanti Jadi Bingung Sendiri Kalau Ini Tadi Kalau Pak Ramos Sudah Berakhir Kalau Ini Baru Mau Mulai Sudah Mulai Kan Sekolahnya Tapi Tugas Belajarnya Belum Diurus Ya Sekali Lagi Sistem Tidak Mengenal Begini Nih Gitu Harus Ada Cut Off Gitu Ya Yang Mana Nih Gitu Sekarang Sekarang Kalau Statusnya Ilegible Ya Statusnya Bukan Tugas Belajar Statusnya Aktif Begitu Pak Saya Nggak Bisa Menjawab Tapi Harus Dibereskan Dulu Administratifnya Budina Paham Ini Untuk Ngerus Kepedidiki Juga Ya Bukan Hal Yang Susah Juga Kan Budina Betul Sekali Pro Bukan Hal Yang Gitu Cepat Diurus Status Didikti Itu Gimana Saya Tahu Ini Begas Belajar Atau Status Didikti Gimana Tahu Dicek Di Pd. Dikti Budina Kasih Tahu Oh Iya Bisa Cari Namanya Pd. Dikti Masukkan NIDN Keluar Datanya Semua Budina Betul Ya Jadi Dosen Budina Gimana Dosen Yang Gak Ngerti Cara Melihat Pd. Dikti Semua Dosen Wajib Tahu Yang Mendasar Mendasar Gitu Gitu Harus Berubah Statusnya Berarti Mungkin Belum Berubah Ini Ya Belum Ya Belum Budina Ngakuin Orang Belum Keluar Tugas Belajarnya Gitu Ya Budina Berarti Dikkat Dilaporkan Ketatai Pendidikan Wah Ini Internal UK Jangan Di Depan Saya Bapak Urus Sendiri Ke Budina Ke BA Nya Nanti Dokter Cio Boleh Berkomunikasi Dengan Kami Ya Dokter Ya Ya Oke Yang Lain Lagi Silahkan Yang 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 Lain Masa Cuma Tiga Orang Aja Ini Ada Ibu Ibu Yang Lain Ada Jab Maiking Ada Kristina Silahkan Bu Erita Dari Keperawatan Tentang Yang video Pembelajaran Pertanyaannya Nah Di 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 Mater Itu Ada Teori Dan Praktikum Nah Di Video Ini Apakah Nanti Penjelasan Teori Lalu Juga Ada Praktikum Saya Digabung Seperti Itu Betul Digabung Bu Tidak Perlu Utuh Mesti Kita Di Kelas Semuanya Dijelaskan Yang Penting Di Poin Itu Apa Di Saat Itu Ibu Lagi Menjelaskan Apa Yang Penting Ada Ada Waktu Ini Betul Bu Sering Ditanyakan Untuk Teman-teman Yang Ada Praktikum Teman-teman Yang Ada Praktek Harus Ditampilkan Di Edit Jadinya Bu Saya Mau Sampaikan Ibu Harus Mengedit Videonya Jadi Apa Namanya Prof Kan Di Kelas Kemudian Nanti Di Laboratorium Jadi Seperti Itu Betul Di Kelasnya 5 Menit 7 Menit Di Laboratorium 5 Menit Totalnya 30 Menit Seperti Itu Ya Baik Makasih Prof Biasanya Pinter-pinter Bu Saya Langsung Aja Mahasiswa Kita Yang Bikin Malah Lebih Bagus Ngambilin Kameranya Lebih Bagus Yang Penting Kita Jadi Bintang Utamanya Masih Ada Lagi Yang Lain Selamat Silah Silahkan Saya Ingin Bertanya Kalau Misalnya Kami Ini Menggunakan MS Teams Jadi UK Biasanya Kan Kita Merekam Hasil Kita Mengajar Disitu Sambil Tampilannya Mahasiswanya Juga Apakah Bisa Mengambil Potongannya Dari Situ Atau Murni Kita Memang Harus Mempersiapkan Khusus Untuk Itu Prof Tidak Tadi Saya Sampaikan Kan Ada Yang Sinkronus Ada Yang Asinkronus Saya Sendiri Ngajar Menggunakan LMS Saya Taruh Di Learning Management Sistem UI Disebut Emas Saya Cuplak Cuplik Dari Situ Bu Jadi Itu Bisa Dalam 30 Menit Itu Bisa Berupa Cuplikan Kita Mengajar Harus 30 Menit Tidak Cukup Di kelas Lebih dari Satu Jam Maksudnya Cuplikan Beberapa Episode Tapi Diambil Sedikit Misalnya Bagian Apa Bagian Apa Sambil Ibu Narasikan Sambil Ibu Ceritakan Ini Apa Sih Gitu Saya Teknik Mesin Bu Otomotif Ada Praktikumnya Saya Ceritakan Inilah Praktikum Otomotif Ini Sedang Melakukan Experimental Pengujian Daya Mesin Ini Torsi Mesin Dan Seterusnya Saya Ceritakan Tapi Gambarnya Gambar Lab Mesin Saya Gitu Bu Oh Baik Kemudian Tadi Satu lagi Saya ingin Bertanya Mengenai Penulisan Untuk 150 Kata Bukan Huruf Kata Itu Masing Tridharma Atau Semua Tridharma Dijadikan Satu Disitu Mohon maaf Saya ulang lagi Jadi Kalau Pengajaran Pengajaran Hanya Video Video Itu Harus Lengkap Tadi Saya Sampaikan Ibu Harus Menceritakan RPS SAP Ibu Lagi Sekarang Mau Mengajarkan Yang Bagian Mana Modul Apa Itu Yang Pengajaran Kalau Yang Penelitian Itu Ibu Harus Sudah Punya Yang Disinta Nah Ibu Ceritakan Nah Ini Yang Dituliskan Apa Aja Tulisannya Tadi Saya Sampaikan Harus Ini Maknanya Apa Penelitian Kita Roadmap Seperti Apa Keterbaruannya Tadi Ada Di materi Saya Apa Aja Yang Yang Terakhir Nulis Juga Untuk Pengabdian Masyarakat Ibu Pengabdi Masyarakatnya Dimana Apa Nama Kediatannya Ibu Perannya Apa Disitu Bagaimana Reaksi Apa Ya Reaksi Ke Masyarakat Sekitarnya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Dinarasikan Dalam 150 Kata Ya Berarti 150 Kata Untuk PKM 150 Kata Untuk Yang Penelitian Betul Ya Tapi Penelitian Dan PKM Harus Ada Di Dalam CV Ibu Baik Dalam Riwayat Hidup Ibu Ya Jangan Jangan Yang Dituliskan Apa Yang Ditampilkan Apa Yang Diceritakannya Lain Jadi Harus Berkiblat Pada Apa Yang Sudah Ada Di Dalam PKM Yang Sudah Laporkan Disitu Penelitian Sudah Laporkan Disitu Betul Itu Maksudnya Baik Prof Terima Kasih Banyak Prof Terima Kasih Ada Lagi Boleh Bertanya Prof Silahkan Pak Leonor Baik Prof Saya Mau Bertanya Mengenai Video Nah Selama Dua Tahun Ini Kan Kami Sebetulnya Kuliahnya Secara Masih secara Online Prof Tapi Biasanya Kami Punya Rekamannya Apakah Rekaman Perkuliahan Online Ini Bisa Digunakan Juga Tadi Udah Hal Yang Sama Boleh Digunakan Tapi Tetap Aja Pak Leonard Harus Tampil Pertama Dulu Menceritakan Ini Mata Kuliah Apa Yang Diampunya Apa RPS Apa RPL Apa ELO Apa 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 Itu Harus Tampil Dulu Setelah Itu Isinya Cuplikan Cuplikannya Bagus Dinarasikan Aja Semua Jangan Lebih Dari 30 Menit Baik Tadi Mungkin Saya Terlewatkan Yang Kedua Batas Umur Untuk Serdos Ini Berapa Tahun Apakah Ada Batas Umurnya Kira Kira Dulu Itu Tiga Tahun Sebelum Pension Berarti 62 Tahun Yang Diutamakan 62 Tahun Oke Kalau yang Sekarang Prof Saya Rasa Sama Ya Aneh Aja Kalau Umur 62 Belum Diserdos Gitu Karena Saya Baru Masuk Uki Kira-kira Dua Tahunan Prof Ya Itu Cerita lain Lagi Betul Dan Umur saya Memang Sudah Hampir 60 Jadi Saya Tanya Dulu Batas Waktunya Kalau Batas 60 Ya Mungkin Gak Aman Tapi Kalau 62 Mungkin Masih Aman Aman Kenapa 62 63 Itu Takutnya Dia Selesai Sertifikasi Pas Pensiun Jadi Gak Bisa Dinikmatin Kalau Masih Empat Tahun Lima Tahun Lumayan Baik Terima Kasih Ada Lagi Ada Lagi Wah Pak Dokter Silahkan Saya Hitung Sampai Tiga Nih Gak Ada Yang Nanya Lagi Sudah Selesai Nih Bu Dina Satu Dua Sudah Tidak Ada Lagi Siap Pro Sudah Sekali Lagi Kalau Tidak Ada Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Saya Kurang Berkenan Saya Sampaikan Selugas Mungkin Apa Adanya ya inilah saya, Bu Dina juga udah paham ya inilah saya cara menjelaskannya seperti ini saya tidak membuat jarak dengan Bapak Ibu sekalian karena saya merasa ini kita teman sejawat kok saya cuma menang lahir dulu aja gitu, atau dan mungkin nasibnya lebih bagus aja saya sedikit kali itu yang susah prok, nasib sedikit itu menentukan semuanya cuma menang disitu aja yang lain-lainnya saya manusia biasa lah, banyak hilafnya, banyak lupanya banyak gak taunya juga Pak Binoto, gak bisa menjawab juga, Pak Binoto nanyanya susah-susah bukan susah-susah, dibawa ke PT UN ya silahkan aja lah Pak saya juga dijawab sama Pak Menteri gitu ya silahkan aja, saya juga gak menjawabnya begitu saya, sekali lagi Pak saya udah tiga menteri, empat menteri, tiga presiden ya begitu deh NKRI Pak jangan pernah berhenti mencintai NKRI lah ya merah putih Pak merah putih betul Pak merah putih betul ya gitu Bu Dina saya cukupkan baik, terima kasih banyak Prof kita lanjutkan ke MC silahkan MC terima kasih Pak dan Narasumber Bapak Prof Doktor Intinyur Bambang Sugiharto Magistro Engineering belum kita mengakhirah cara kepada Bapak Ibu dipisahkan untuk menghidupkan kameranya agar kita foto bersama Ibu Sri Senan Lahai belum kelihatan saya rindu lihat wajahnya kepada Bapak Ibu kami persilakan kita menghidupkan kameranya karena kita akan sesi foto bersama baik, kita akan mulai foto sesi foto yang bersamanya saya akan hitung mundur 3 2 1 baik sekali lagi 3 2 1 dengan gaya 3 2 1 baik, terima kasih kepada Bapak Ibu kita tadi pengunjung acara untuk itu kami persahalan kepada Ibu Dina Robiana Sitompul S.KOM MTI untuk memberikan kartu penutup oh maaf saya kira tadi sudah ada suara oke baik terima kasih MC mohon izin Bapak Ibu terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof Bambang yang telah bersedia menjadi narasumber kami serta memberikan penguatan kepada kami sebenarnya Prof jadi terus terang Bapak Ibu yang ada disini butuh penguatan dari Prof apa sih sebenarnya serdos apa sih yang harus dilakukan kenapa sih kok tahun lalu begini kenapa begini Tuhan Alhamdulillah kami sudah dapat jawabannya dari Prof terima kasih banyak Prof mungkin ke depannya jangan pernah bosan dengan Ukiya Prof apabila kami memohon kembali Prof sebagai narsum kami karena kami terus terang rasa terbantu Prof ngelamar jadi rektor kali ya nanti sangka betulan lagi usianya udah lewat sudah lewat sudah lewat 60 sudah lewat iya iya baik Prof izin tadi Pak Rektor dengan Pak Wilson Bapak Wakil Rektor Akademik titip pesan mohon maaf Prof beliau tidak bisa hadir saat ini karena kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal sedikit ancin Prof jadi titip salam dan ucapkan terima kasih kepada Prof atas kehadirannya dan bantuannya selama ini kepada kami terima kasih banyak Prof mohon doa dan dukungannya ya Prof untuk serdos kami tahun ini pastilah kalau masih Ibu Dina gak apa-apa lah kalau yang lain siap-siap Prof terima kasih banyak kami ucapkan terima kasih banyak terima kasih kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan ini yang mengingat keterbatasan waktu daripada Bapak Ibu kiranya kegiatan ini dapat memberikan penguatan kepada Bapak Ibu dan bermanfaat kepada Bapak Ibu dan kami mohon maaf apabila ada keterbatasan dan kekurangan di dalam pelayanan kami termasuk kepada Prof Bambang kami mohon maaf ya Prof apabila ada yang kurang pelayanan kami Prof terima kasih banyak Prof terima kasih banyak Bapak Ibu kami kembalikan terima kasih Prof terima kasih terima kasih Prof sehat Prof sehat terus ya untuk menutup kita dalam doa terima kasih Prof untuk menutup acara kita kami persilahkan Ibu Erita untuk membuat kita dalam doa penutup Ibu terima kasih Prof terima kasih Ibu Dina Mas Niko Profnya sudah pamit ada Ibu Erita untuk menutup kita dalam doa Ibu ya baik Bapak dan Ibu kita tutup kegiatan kita di siang hari ini kita berdoa Bapak di dalam surga sungguh kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami terima kasih untuk waktu yang sungguh baik ini dimana kami telah mengikuti penguatan untuk bagaimana kami bisa lolos untuk sertifikasi dosen terima kasih untuk setiap materi yang telah disampaikan narasumber Bambang kepada setiap kami kiranya kami dapat melakukan ini masing-masing kami untuk mengupload dokumen dan segala sesuatu yang diperlukan sehingga kami di tahun ini boleh lolos seleksi sertifikasi dosen terima kasih untuk tim BAA Ibu Dina yang sudah memfasilitasi yang terus berusaha bagaimana kami dosen-dosen Duk UKI bisa mengikuti dengan baik dan semua dosen tersertifikasi terima kasih Bapak yang baik kami akan melanjutkan kegiatan kami lagi biarlah Tuhan terus menyertai kami mengandungkrahkan kepada setiap kami kesehatan semangat yang baru untuk kami melakukan tupoksi kami sebagai dosen DUT terpujilah namamu Bapak dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin amin terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu presensi sudah kami bagikan di di room chat Bapak Ibu kami percaya untuk mengisi link presensi yang sudah kami berikan di room chat kok gak bisa di apa bisa Pak untuk link presensi sudah kami berikan di room chat silahkan diisi ya Bapak Ibu saya ceritakan hari ini telah selesai terima kasih kepada narasumber kami terima kasih juga kepada kalau jagung MSCMI mendukung kami untuk selanggaran selanggaran selanggar baik pada hari ini dapat menjadi ilmu yang baik pada Bapak Ibu sekalian sebelumnya kami mohon maaf pada Bapak Ibu bila ada baik kata atau klien kami yang kurang berkenan semoga kita dapat berjumpa pada lain kesempatan terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih Bapak Ibu terima kasih sebaiknya linknya ini dibagi di YouTube service ya terima kasih Ibu Dina sama-sama Mas Niko linknya gak bisa dibuka Bu link presensinya gak bisa dibuka selamat siang Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu nanti akan kami berikan di Zoom Pak di grup serdos saya perbagi dulu linknya Pak baik terima kasih Bapak Ibu udah gak bisa gak bisa Sampai jumpa